Season 49, Rulai Kecil Buddha Sing An membawa dadanya seperti biasa. Dia masih muda dalam warna putih, seperti Sing An yang telah bertemu Kin Mu di hutan buah. Namun keduanya terlihat sangat berbeda, seperti dua orang yang tidak memiliki hubungan satu sama lain. Hati Kin Mu bergetar, satu-satunya orang di dunia yang mungkin ia takuti, selain perdamaian abadi, adalah Sing An. Eternal Peace Imperial Preceptor adalah orang suci dan memiliki prinsipnya sendiri ketika melakukan sesuatu. Orang-orang yang menghalangi jalannya akan dihilangkan, tetapi selama seseorang tidak menghalangi jalannya, dia akan tetap menjadi teman baik mereka. Sing An berbeda. Satu-satunya tujuannya adalah mengumpulkan. Itu adalah pengumpulan bagian tubuh jasmani dari praktisi kuat yang telah mencapai wilayah dewa di daerah tertentu yang mendesaknya. Hobinya adalah mengambil barang yang dia inginkan dari orang lain, tetapi dia tidak akan membunuh mereka. Sebagai gantinya, dia akan membesarkan mereka dengan harapan untuk panen kedua. Dia sangat kuat. Heavenly Saint Chulte masih belum menjadi Heavenly Saint Chulte di masa lalu, tetapi semua ahli terkuat di dunia berkumpul di sana. Dapat dikatakan bahwa setengah dari praktisi kuat kekaisaran perdamaian abadi telah berkumpul pada waktu itu, bersama dengan lebih dari selusin naga banjir yang berasal dari alam jembatan surgawi. Namun mereka semua menderita kekalahan yang menyedihkan di bawah tangan pria itu. Pada akhirnya, mereka harus mengandalkan suplemen yang disempurnakan Qin Mu untuk meraih kemenangan. Meski begitu, Li Tian Xing, guru pemujaan dewa surgawi iblis sebelumnya, masih mati dalam pertempuran, meninggalkan nenek si sendirian. Setelah pertempuran itu, orang-orang yang terluka parah harus berbaring di tempat tidur selama lebih dari 10 hari. Kekuatan pertempuran Xing An adalah sesuatu yang belum pernah dilihat Qin Mu sebelumnya. Selain itu, Xing An dipenuhi dengan bakat bawaan dan telah memahami semua jenis jalur, keterampilan, dan seni surgawi ke alam yang sangat tinggi. Teknik ciptaannya diajarkan kepadanya oleh Pangong So dan bahkan Qin Mu tidak mencapai ketinggiannya. Keberadaan seperti ini terlalu mengerikan. Qin Mu berbalik untuk melihat puncak emas dan melihat sinar Buddha bergegas ke langit. Para biarawan iblis di gunung-gunung di dekatnya berada dalam berbagai pose. Mereka semua duduk atau berjongkok dan beberapa bahkan berdiri dengan satu kaki, sayap mereka membentang. Sebagian besar berpose berbeda dan dengan ekspresi berbeda. Mereka saat ini menjalankan keterampilan Buddha bersama dengan Little Rulai untuk mencerahkan Saman Gat Kui. Di langit di atas puncak kemasan, sinar Buddha terkondensasi menjadi zat fisik, dan seperti banjir emas, ia berkumpul untuk membentuk platform terata emas. Di atasnya, 20 langit muncul dengan para Buddha dan Dewa dari semua ukuran. Mereka semua menakjubkan dan menginspirasi. Dharma tersebar luas, aktivitasnya mencengangkan, dan suara Buddha bergetar tanpa henti. Dharma yang mulia dan mengesankan seperti itu benar-benar tidak berguna di depan Sing An, Qin Mu berpikir dalam hati. Karena para ahli biara Little Tundercelap semua menekan dan mencerahkan Dewa Dukun Kui, mereka tidak punya waktu untuk peduli dengan Sing An. Dan bahkan jika mereka melakukannya, mereka tidak akan menjadi lawannya. Meskipun biara Little Tundercelap memiliki beberapa setan besar tingkat master kultus, ketika dihadapkan dengan karakter yang menakutkan seperti Sing An, mereka hanya bisa menunda waktu. Berdasarkan karakter Little Rulai, dia mungkin bahkan tidak membantu saya. Qin Mu menenangkan diri. Satu-satunya yang bisa aku andalkan sekarang adalah diriku sendiri. Racun, sepuluh ribu roh teknik alam, aku bertanya-tanya apakah mereka bisa menghadapinya. Dia tidak terlalu percaya diri. Su Seng Hua dan Iblis Kera juga memperhatikan apa yang terjadi dan buru-buru terbang. Siapa yang membawa peti itu? Su Seng Hua heran dan bertanya dengan suara rendah, seberapa kuat? Apakah dia seorang dewa? Ekspresi Qin Mu menjadi husuk. Dia jauh lebih sulit untuk ditangani daripada dewa. Setiap bagian tubuhnya berada di alam dewa, dan itu termasuk darahnya, roh primordialnya, dan ki vitalnya. Selain itu, aku belum menemukan sumbernya. Su Seng Hua melompat kaget. Ya dewa. Tidak, tapi dekat. Qin Mu mengertakkan gigi. Sing An berjalan menaiki gunung dengan santai sambil membawa peti. Pangong So telah menjepit pembulu darah di kakinya dan berlari dengan panik di tangannya untuk menyusulnya. Ada pun dua kaki uang, dia tidak pergi dan mengambilnya. Kakak Sing An, sekarang kamu tahu aku tidak berbohong padamu, kan? Pangong So tersenyum dan berkata, aku merasakan kehadirannya di sini, jadi keledai botak itu pasti telah menculik roh primordial tuanku. Lihat sinar-sinar Buddha itu, orang-orang yang tak patuh hukum itu harus berusaha memurnikan tuanku. Sing An menggelengkan kepalanya. Mereka tidak berusaha memurnikannya, tetapi untuk mencerahkannya. Rulai kecil adalah seorang praktisi seni surgawi dengan kultivasi yang baik, setara dengan Daoi Slingjing. Ketika saya mengejar orang itu untuk darah surgawi, dia mengatakan bahwa Little Rulai sudah mengolah kivital yang setara dengan dewa. Saya merasa Little Rulai layak ditambahkan ke koleksi saya juga, namun, gejala tersembunyi sudah muncul di tubuh saya saat itu sehingga saya tidak meletakkan tangan saya di atas dia. Pangong So menghidupi dirinya dengan tangannya. Meskipun langkah Sing An terlihat lambat, kecepatannya sangat cepat. Pangong yang lelah ini keluar. Dia tersenyum meminta maaf. Setelah kamu menerima roh primordial tuanku dan membunuh tabib suci surgawi besar untuk membalas dendam, akankah kamu memenuhi janjimu? Jangan khawatir, aku pasti akan memberimu apa yang aku janjikan, kata Sing An dengan acuh tak acuh. Dia memiliki tatapan aneh ketika dia berpikir, setelah dia menempelkan kedua kakinya, aku akan memotongnya lagi. Dengan cara ini, aku tidak akan melanggar janjiku. Sinar Buddha bersinar lebih terang di puncak kemasan, dan lotus tampaknya terangkat oleh kekuatan yang luar biasa. Sinar Buddha di bawah tahta teratai mengalir ke segala arah seperti banjir, mengeluarkan suara memekakan ombak yang menghantam tebing pantai. Keledai Botak, seorang praktisi yang kuat telah datang ke bawah gunung. Aku tidak akan bermain-main dengan kalian lagi. Suara dukun Dewa Kui menggoncang dunia, dan Ki Iblisnya yang berputar naik ke udara. Ki Hitam pekat menyebarkan sinar Buddha, dan lotus yang menutupi puncak emas bergetar akibat benturan. Di atasnya, kedua puluh langit itu juga bergetar, dan penampakan Dewa dan Buddha di surga berkelap-kelip seolah-olah mereka bisa menghilang kapan saja. Stabilkan formasi. Rulai kecil dipesan dari bawah lotus. Para biksu iblis dari biara tunder celap kecil melantunkan suara keras dengan suara Buddha. Sinar Buddha melonjak keluar dari lingkungan, menjadi lebih intens. Sinar Buddha terkondensasi menjadi lingkaran dan mengalir menuju lotus emas. Jejak sinar Buddha ini seperti akar teratai, berkibar dari puncak kemasan dan puncak gunung lainnya. Saman Gadkui berteriak dengan marah dengan suara setan samar. Itu terdengar sangat canggung namun memiliki prosodi eksotis. Ini mengejutkan Kinmu. Ini bukan bahasa iblis yang saya pelajari sebelumnya, suku katanya mirip dengan bahasa Yaudu. Apakah Saman Gadkui benar-benar dari Yaudu? Dia tidak tahu banyak tentang bahasa Yaudu. Dia hanya belajar satu kalimat sebelumnya, yang diajarkan oleh Raja Iblis Dutian. Adapun apakah atau tidak bahasa Yaudu yang berasal dari mulut Dukun Gadkui, dia tidak jelas. Suara iblis dari mulut Dukun Gadkui menjadi lebih keras dan menyeramkan. Tiba-tiba, sebuah pintu muncul di samping tahtat ratai. Jejak cahaya hitam bocor dan bertarung melawan 20 langit. Berderit. Suara menusuk terdengar dan celah benar-benar terbuka. Kemudian, suara Buddha datang membombardir dan menutup pintu. Ledakan. Tubuh Dukun Dewa Kui tiba-tiba mengembang dan bangkit dari mangkuk sedekah emas. Dia mengangkat tahtat ratai dan berteriak dengan marah, kalau bukan karena muridku yang licik melawanku dan memisahkan tubuh jasmani dan roh primordialku, bagaimana aku bisa ditekan oleh kalian keledai botak. Kedua belah pihak terjebak dalam jalan buntu. Rulai kecil kemudian berteriak, dan Sarira terbang keluar dari jantung alisnya. Itu bergegas ke penampakan 20 surga. Itu hanya penampakan, tapi Sarira itu sepertinya terbang untuk jarak yang sangat jauh di dalam. Dalam penampakan surga, seorang Buddha tiba-tiba meraih Sarira itu dan memegangnya di tangannya. Dia kemudian melepaskannya, dan Sarira melayang di udara. Di bawah sinarnya, tahta teratai dan ke-20 surga itu seolah mengembun menjadi saat fisik. Suara Buddha dari ke-20 langit itu seketika menjadi bergema dan membuat Dukun Dewa Kui berlutut. Mata Sing'an menjadi cerah dan napasnya menjadi tergesa-gesa. Dia memuji, Grandmaster, Tuanmu memang luar biasa. Kualitas semangat primordialnya sangat tinggi, aku menginginkannya. Para biksu juga tidak buruk. Sepertinya Kivital Little Rulai adalah seperti yang dikatakan oleh Taoise Ling Jing dan telah mencapai alam dewa. Darmanya begitu padat sehingga dia akan membuka ke-20 surga. Hati Pamongso sedikit gemetar, dan dia berteriak, Kakak senior Sing'an, apa maksudmu Rulai kecil hampir bisa membuka ranah Buddha. Aku pernah masuk ke biara petir besar untuk menahan tawanan old Rulai sementara aku mengambil 10.000 Buddha pagoda yang memiliki banyak tubuh jasmani Rulai yang telah mencapai alam dewa. Sing'an berjalan ke puncak emas, mengabaikan Kinmu, Su Seng Hua, dan Kera Iblis. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat tahta teratai dan Dewa Dukun Kui dan berkata dengan santai, namun, meskipun Rulai tua bukan lawan saya, dengan resonansi Dharma yang mengaktifkan tubuh-tubuh jasmani dari Rulai masa lalu, ia memaksa membuka 20 surga alam Buddha. Tes-tes, itu benar-benar kuat dan aku nyaris tidak berhasil pergi. Biara tunder celap besar dan dao sekte keduanya luar biasa dan memiliki dasar yang kuat, sehingga sulit untuk menerobosnya. Meskipun budidaya Little Rulai tinggi, dia tidak memiliki 10.000 Buddha pagoda. Dengan hanya gunung yang penuh dengan biksu iblis, ia tidak dapat membuka 20 langit rilem Buddha. Namun, ia mengirim sarira ke alam Buddha untuk memandu kekuatan Buddha sejati, yang tidak mudah. Kinmu menyapa Sing'an dan berkata dengan heran, biara petir besar masih memiliki metode seperti itu. Sing'an perlahan membelai dan memutus jejak cahaya Buddha di bawah teratai. Teratai langsung layu, dan ke-20 langit itu juga secara bertahap memudar dan menghilang. Rulai kecil dan para biarawan lainnya melompat kaget dan menoleh untuk melihat Sing'an. Rulai kecil bangkit dan memberi isyarat agar para biarawan tidak bergerak sembarangan saat dia berjalan. Sing'an tidak peduli dan menoleh untuk menyambut Kinmu. Itu benar, tabib suci surgawi besar Kin. Meskipun dia memiliki dendam mendalam dengan Kinmu, dia masih sangat sopan dan tidak melupakan etiketnya. Kinmu penuh kekaguman padanya. Pangongso juga mencapai puncak kemasan. Dengan tangan menopang tubuhnya, dia tersenyum. Kakak Kin, aku percaya kamu baik-baik saja sejak kita terakhir bertemu. Terima kasih atas restu Anda, saya sangat baik, kata Kinmu. Grandmaster, Tuanmu, Saman Gat Kui, ada di sini dan sebagian besar serangga jiwa di tubuhnya telah disempurnakan. Ketika musuh berhadapan muka, mata mereka berkobar dengan kebencian. Apakah kamu tidak takut Tuanmu memuja kamu untuk kematian? Pangongso berdiri di tanah dengan dua kakinya yang patah dan membalas salam dengan senyum. Bagaimana masuk akal bagi seorang Tuan untuk menyembah muridnya? Benar, Tuan. Suara gigi bergemeretak berasal dari mulut dukun Dewa Kui. Rulai kecil berjalan mendekat dan Sing An menyambutnya. Sing An memberi hormat kepada Rulai Yuanding. Wajah Rulai kecil berubah sedikit dan ia membalas salam. Apakah kakak senior Sing An di sini untuk mengambil hidupku? Aku tidak. Aku di sini untuk mengambil nyawa Tabib Surgawi, roh primordial Saman Gat Kui, dan penanaman Kivital Rulai Yuanding. Aku jarang membunuh. Selain bocah kecil ini yang perlu mati, semua orang bisa hidup selama karena mereka tidak membalas, kata Sing An dengan gembira. Kinmu diam dalam kemarahan. Bab 482 banding Di atas pegunungan di sekitarnya, awan iblis melonjak dan bangkit dari kuil. Para biksu iblis terkemuka semua berkuda di awan mereka menuju puncak kemasan, dipenuhi dengan niat membunuh. Aura Sing An cukup kuat bagi hampir semua biksu di biara Little Tundercelap untuk mengetahui kedatangannya, jadi mereka bergegas. Sing An berdiri di puncak kemasan biara petir kecil seolah-olah dia datang ke wilayah tak berawak. Dia mengabaikan banyak biksu iblis yang bergegas dan tersenyum. Mengapa semua orang datang untuk mati? Satu-satunya di gunung ini yang perlu mati hanyalah Dr. Agung Divine, mari kita selesaikan dendam kita terlebih dahulu. Pangong so senang dan maju dua langkah dengan tangannya. Dia mengangkat kepalanya dan berkata dengan kejam, Tabib Surgawikin, kakak senior Sing An memanggilmu, jadi mengapa kamu tidak datang untuk mati? Jing Yan menatap Su Seng Hua dan dengan suara rendah, Tuan Muda. Su Seng Hua mengerutkan kening, dia tidak punya ide bagus dalam situasi seperti itu. Little Rulai tidak bisa mengorbankan semua ahli dari Little Tundercelap Monastery, jadi dia pasti tidak akan membantu. Kultifasinya sendiri juga jauh lebih rendah daripada kultifasi Sing An, jadi dia juga benar-benar tak berdaya. Qin Mu mengangkat tangannya dan menghentikan kera iblis yang akan bergegas maju. Dia maju selangkah dan memeriksa, Saudara senior Sing An, jika saya membebaskan Anda dari gejala tersembunyi Anda, dapatkah saya melarikan diri dari kematian? Pangong So tampaknya telah mendengar hal yang paling konyol dan tertawa terbahak-bahak. Bocah kecil Qin, kamu diedrea. Baiklah. Sing An sangat senang dan berkata, jika kamu bisa membebaskanku dari gejala-gejala tersembunyiku, itu bukan masalah besar untuk melepaskanmu. Pangong So terperangah, dia menoleh dan tergagap, kakak senior Sing An bercanda, kan? Su Seng Hua juga terperangah. Butuh beberapa saat baginya untuk kembali ke akal sehatnya. Aku tidak benar-benar harus membunuhnya. Bagiku, itu wajar bagi mangsa untuk melawan balik. Waktu sebelumnya, rekan-rekannya telah melawan dan melukaiku, memaksaku untuk tidak punya pilihan selain mundur. Sebenarnya, saya sangat mengagumi mereka. Namun, jika Tabib Surgawikin tidak ingin mati, dia harus mengembalikan semua bagian tubuh kepada saya, kata Sing An Santai. Baiklah. Tapi beberapa bagian aku sudah kembali ke pemiliknya. Setelah dia mengatakan itu, dia mengambil sarang naga yang sebenarnya dan mengeluarkan semua bagian tubuh yang masih dia miliki. Bukan apa-apa. Karena kamu mengembalikan mereka, aku hanya harus mengambilnya kembali. Sing An berjalan maju dan memeriksa semuanya satu per satu. Ketika dia memeriksa ke kaki yang telah diracunikinmu, dia ragu-ragu sejenak. Ketika dia mengangkat kepalanya untuk melihat Kin Mu, tatapannya berkedip. Kaki ini tampaknya berbeda dari sebelumnya. Tabib Surgawikin, aku juga ahli dalam seni penyembuhan, dan kaki ini pasti tersentuh. Kin Mu pergi ke depan untuk memeriksanya dan menggaruk kepalanya. Aku telah menempelkan kaki ini pada seseorang sebelumnya. Lihat, aku membuat sayatan di sini. Sing An menyipitkan matanya dan memeriksa ekspresinya, tapi dia tidak bisa melihat kekurangan apapun. Namun, dia masih takut jika keahlian Kin Mu. Grandmaster, aku masih berhutang padamu, jadi hubungkan yang ini dulu. Dia melemparkan kaki beracun itu ke panggung so yang wajahnya berubah menjadi kuning. Kin bocah, kau meracuni kakinya, kan? Ceritakan dengan jujur, kakak senior Sing An, bisakah aku tidak menerima kaki ini? Aku pasti akan mati jika aku memasangnya. Jangan bicara tentang sayatan. Aku tidak ingin apa-apa dia bahkan mendekati. Sing An mengambil kaki itu kembali dan berkata dengan acuh-ta'acuh, aku memberikannya padamu, tetapi kamu tidak menginginkannya. Sekarang aku hanya berhutang satu kaki. Pangong so mendengus, berkonflik. Dia kemudian berkata, berikan padaku. Biarkan aku memeriksa apakah ada racun dulu. Sing An melempar kakinya ke arahnya dan membuka dadanya di mana dia menyimpan sisa bagian tubuh. Nya kemudian memandang Kin Mu sebelum pergi ke Suseng Hua dan akhirnya kera iblis. Dia penuh dengan pujian saat melihatnya. Semua orang di sini adalah bakat, jadi jika aku datang untuk menuai panen setelah kalian mencapai kesuksesan, bukankah itu menyenangkan? Grandmaster, kamu perlu berkultivasi dengan keras juga. Jangan biarkan generasi muda menguasai kamu. Dada Pangong so menyala dengan amarah, tetapi dia tidak punya tempat untuk melampiaskan. Dia mendengus, membosankan dan tetap diam. Sing An melihat mangkuk sedekah emas yang sudah diambil dari lukisan Kin Mu oleh Little Rulai dan para biarawan lainnya. Itu tergantung di udara dengan Saman Gat Kui berdiri di atas awan iblis kecil, lengannya bersilang. Bagian bawah tubuhnya adalah awan gelap yang ditekan dalam mangkuk sedekah. Dukun Gat Kui memandang Sing An dan mencibir. Saman Gat Kui, Grandmaster pernah menggunakan roh primordialmu untuk menyembahku, kata Sing An sambil tersenyum. Aku akan memberimu kesempatan lagi sekarang, menyembah aku lagi. Biarkan aku melihat apakah kamu bisa membunuhku dengan menyembah. Nama aslimu sudah terungkap, jadi mudah menyembahmu sampai mati. Namun, aku tidak terburu-buru. Aku masih ingin melihat bagaimana kau melompat-lompat dan menunjukkan semua sisi burukmu. Semua orang di gunung ini akan sulit untuk lolos dari kematian jadi mengapa saya harus tidak sabar. Sing An tersenyum ringan dan memandang Little Rulai. Hidangan utama harus dimakan terakhir. Saman Gat Kui adalah hidangan utama sedangkan Rulai Yuan Ding adalah hidangan pembuka. Rulai, apakah kamu akan melawan? Little Rulai menyatukan kedua telapak tangannya dan berkata, kakak senior Sing An telah mengatakan namaku dalam agama di depan dukun dewa Kui jadi aku ditakdirkan untuk pergi ke surga. Bahkan jika aku tidak mati di bawah tangan kakak senior Sing dan, aku masih harus mati di bawah penyembahan dewa dukun Kui. Bagi seorang Beku, keempat elemen itu adalah kesombongan, jadi itu bukan masalah besar jika kamu mengambil kultifasiku. Hanya saja jika aku mati, biara tunder celap kecil mungkin akan dihapuskan. Aku tidak tahan melihat ras iblisku dimusnahkan, jadi saudara senior Sing An tolong. Auranya tiba-tiba menjadi sangat kuat dan tubuhnya bergetar. Sinar Buddha di belakangnya membentuk cincin dengan 20 surga di dalamnya. Pada saat itu, aura Little Rulai seperti gunung yang dipenuhi harta Buddha yang sangat berat. Di belakangnya, roh primordial melompat keluar. Itu memiliki kepala besar dan tubuh kecil. benjolan menutupi kepalanya dengan mata melotot bulat yang tatapannya tak tertandingi. Ada juga tanduk kambing yang melengkung ke atas di dahinya. Roh primordial memiliki kuku kambing, tetapi kepalanya tampak seperti kilin. Itu hikmat dan bermartabat dengan kehadiran yang luar biasa. Setelah bertemu dengan tatapannya, hati semua orang dipenuhi dengan rasa bersalah dan mereka tidak berani melihatnya secara langsung. Kelakson panjang itu lurus dan sangat tajam. Ketika Pangongso melihatnya, wajahnya berubah sangat dan rasa takut lahir di hatinya. Dia segera menghindari tatapan roh primordial. Dia telah berdosa terlalu banyak dan merasa seperti bisa dipukul oleh tanduk itu kapan saja. Beku yang begitu terkenal adalah Sizi yang telah mencapai jalannya. Sing An senang melihat mangsanya dan memujinya. Tidak heran kultivasi Anda begitu kuat. Anda bahkan dianggap sebagai binatang suci. Meskipun saya memiliki koleksi besar, saya tidak memiliki setan suci seperti Anda. Rulai kecil berteriak dan kivitalnya meledak. Petir berkumpul di langit dan meledak di antara awan iblis yang bergelombang, membentuk jembatan surgawi yang bersinar dengan sinar cahaya yang menerangi pegunungan. Roh primordial Sizi melompat dan tiba di ujung jembatan surgawi untuk berdiri di antara awan iblis. Petir memandikan tubuhnya, sehingga tampak seperti setengah Buddha dan setengah Sizi seolah-olah itu adalah Dewa Sizi. Semangat primordial menjadi lebih besar dan lebih besar, tangannya menekan ke bawah untuk menutupi setengah dari gunung Meru Kecil. Tubuh Sing'an tidak bergerak ketika jembatan surgawi miliknya membentang di langit. Roh primordialnya menginjak jembatan surgawi dan bergegas ke arwah primordial Buddha yang agum di udara. Sudut mata kinmu berkedut. Semangat primordial Sing'an telah berubah lagi, itu benar-benar berbeda dari pertempuran dalam Heavenly Saint Academy. Kali ini, roh primordialnya adalah Taoise yang didukung kura-kura yang memiliki seekor ular terbang melilit di sekelilingnya. Ledakan. 10.000 baut kilat meledak dan roh-roh purba bentrok di udara. Pencahayaan salju yang terang menerpa segala arah. Setiap serangan menciptakan jala petir dengan jelas membedakan antara dua atribut. Gelap adalah bayangan gunung, pohon, dan berbagai eola, sedangkan putih adalah cahaya petir. Rulai kecil bergerak dan Sing'an juga tidak tinggal diam. Dua jembatan surgawi di langit bergerak bersama mereka, roh-roh purba juga mengubah lokasi mereka. Setelah beberapa saat, ledakan keras terdengar, dan Dewa Sizi jatuh dari jembatan surgawi dan menabrak puncak emas. Arus udara yang mengerikan meledak ke segala arah dan mengguncang semua orang. Darah mengalir keluar dari sudut mulut Little Rulai, dan dia mengguncang jubahnya untuk menarik angin ke lengan bajunya untuk mencegah mereka melukai para biarawan iblis di gunung. Saya sudah kalah, kakak senior Sing'an, ambil saja kultivasi saya. Rulai kecil menarik roh primordial dan jembatan surgawi kembali. Wajahnya pucat pasi, dan para biarawan iblis di kuil buru-buru naik ke langit dan bergegas menuju puncak emas dengan niat membunuh. Rulai kecil duduk dalam posisi lotus, dan tubuh jasmaninya menjadi besar untuk menahan semua orang. Saudara-saudara junior, begitu harta surgawi saya diambil, akan sulit bagi saya untuk melarikan diri dari kematian. Setelah saya mati, pergi ke biara petir besar. Rulai madari biara petir besar adalah keponakan murid saya. Ia memiliki pikiran yang luas dan akan membawa kalian masuk. Para biarawan iblis merasa sedih dan menangis dengan sedih ketika mereka bersujud di tanah. Singan menarik kembali roh primordial dan jembatan surgawi sambil berkata dengan santai, mengapa semua orang berduka. Saya tidak suka membunuh. Saya hanya mengambil kultifasi Rulai Yuan Ding dan bukan hidupnya, jadi tidak perlu kesedihan. Pada selain itu, aku juga mengambil roh primordial saman Gad Kui. Jangan khawatir, Rulai Anda tidak akan mati. Rulai Yuan Ding, tolong buka harta surgawi Anda. Rulai kecil merasa tenang sementara tubuhnya bergetar hebat ketika keributan keras meledak. Harta karun surgawi dalam tubuhnya terbuka satu demi satu, dan cahaya harta yang hebat muncul dari tubuhnya menerangi seluruh gunung. Dia berkata dengan sungguh-sungguh, kakak senior Singan, silakan mengambilnya. Saat Singan berjalan, langit berubah hitam saat kegelapan membanjir dari barat. Itu membanjiri gunung-gunung yang mengjulang dan pegunungan terjal, menenggelamkan reruntuhan besar. Singan melihat kegelapan di atas gunung meru kecil dan berkata, reruntuhan besar benar-benar misterius. Dia berjalan maju dengan kedua tangan dengan lembut menarik ke samping. Lampu pedang terbang keluar dari telapak tangannya dan hendak mengiris harta surgawi Little Rulai ketika saman Gat Kui tertawa keras. Yuan Ding, ambil ibadatku. Awan iblis kecil di atas mangkuk sedekah emas tiba-tiba berubah menjadi altar pengorbanan. Roh primordial saman Gat Kui kemudian menundukkan kepalanya dalam ibadah. Wajah Little Rulai berubah sangat besar sementara Singan mencibir. Mencoba membunuhnya di depanku. Bermimpilah. Lampu pedang di tangannya menebas dan tubuh Little Rulai langsung dibungkus oleh jejak cahaya misterius. Itu membentuk lapisan segel dan rune yang tak terhitung berubah untuk menjebak Rulai kecil. Ketika dukun Dewa Kui membungkuk di atas altar pengorbanan, Little Rulai memberikan geraman tumpul. Bahkan dengan segel Singan, roh primordialnya hampir dipuja keluar dari tubuhnya. Roh primordialnya telah pecah dan jiwanya hampir tersebar. Ekspresi Singan berubah. Dia mendorong telapak tangan ke depan dan menamparkan altar pengorbanan. Dewa dukun Kui tertawa keras dan bangkit untuk menyembahnya. Roh primordial Singan bergetar dan jiwanya langsung hancur. Dia jatuh ke tanah tanpa nafas tersisa. Mangkuk sedekah emas memberi retakan keras dan membelah berkeping-keping. Roh primordial Saman Gat Kui melompat keluar sambil tertawa keras. Hanya manusia, hanya ayam tanah liat dan anjing tembikar tidak dapat menahan satu pukulan pun. Kamu pikir aku ingin membunuh Yuan Ding untuk melempar mukamu, tetapi kamu yang ingin aku bunuh. Murid yang baik, datanglah. Pangong So memeluk kaki yang telah diberikan dan menggigil. Pada saat itu, dada Singan bergerak dan matanya terbuka. Dia duduk tegak dengan senyum. Mantra dukun yang luar biasa. Bab 483. Itu tidak benar, aku telah dengan jelas menyembah jiwamu sampai mati. Bagaimana kamu masih hidup? Saman Gat Kui memandang Singan yang duduk dan bertanya dengan curiga, tidak bisakah namamu Singan? Itu tidak benar, jiwamu jelas hancur dari ibadatku sebelumnya. Karena jiwamu hancur, kau tidak mungkin hidup. Metode apa yang Anda gunakan untuk membuat jiwa Anda yang tersebar berkumpul kembali bersama sekali lagi? Seni surgawi Anda pasti adalah dia mengitari Singan sambil merenungkannya. Aku merasakan jiwamu hancur sekarang dan satu lagi keluar dari dadamu untuk memasuki mayatmu, membangkitkanmu. Tapi aku ragu, jika jiwamu mati, bahkan jika orang lain dimasukkan ke dalam tubuhmu, kamu tidak akan lagi menjadi kamu. Bagaimana Anda mempertahankan kesadaran Anda? Singan berdiri dan menatap roh primordial Saman Gat Kui dengan tatapan abnormal sambil mulai bergerak juga. Dewa Dukun Kui berputar-putar di sekitarnya, dan ia juga berputar-putar di sekitar Dewa Dukun Kui. Lingkaran mereka satu besar dan satu kecil seolah-olah mereka dua bintang yang saling mengorbit. Su Seng Hua memandang Kin Mu dan ingat bagaimana dia pernah dikalahkan. Saat itu, Kin Mu telah menggunakan Ki untuk membimbingnya, auranya untuk menekannya, dan perubahan dalam gerakan tubuhnya ketika bergerak untuk melelahkannya. Saat itu, Su Seng Hua menderita kekalahan yang menyedihkan, dan sebelum mereka bahkan dapat bertukar gerakan sekalipun, Su Seng Hua batuk darah dan jatuh ke tanah. Setelah itu, itu Kin Mu yang sama yang memperlakukannya dan membuatnya berhutang uang dalam jumlah besar, jadi dia harus memilih selain memalsukan untuk mendapatkan uang. Sekarang, metode yang saman Gad Kui dan Seng An gunakan mirip dengan metode Kin Mu, tapi itu bahkan lebih mendalam. Seng An menatap saman Gad Kui yang penuh pujian. Benar-benar luar biasa, Dukun Dewa Kui, kau benar-benar karya seni yang luar biasa. Tak satupun dari roh purba yang kukumpulkan selama bertahun-tahun ini sekuat dirimu. Dukun Dewa Kui, kau akan menjadi bagian terbaik dalam koleksiku. Kumpulkan aku. Mereka berdua sudah berjalan ke udara dari tanah. Dewa Dukun Kui mencibir dan berkata, apakah Anda pikir saya adalah patung dewa yang terbuat dari lumpur? Kekuatan sihir saya sangat kuat dan kekuatan pertempuran saya tidak tertandingi. Saya bukan dewa palsu dari surga-surga palsu, tetapi sebuah dewa dari surga selestial sejati. Aku telah memusnahkan dinasti tua langit surgawi palsu dan makhluk kuat yang tak terhitung jumlahnya. Dimanapun aku lewat, mayat memenuhi tanah, dan lautan darah tidak ada habisnya. Kau hanyalah hal kecil yang mengolah teknik aneh dan akan bertingkah sok dan menipu orang, seperti penipu yang berjalan di dunia bela diri. Tapi aku tahu tipuanmu. Apa yang keluar dari peti tadi hanya tujuh roh, tetapi tidak ada tiga jiwa. Jiwamu masih milikmu, tetapi kamu telah merebut tujuh roh orang lain. Ekspresi kinmu sedikit berubah. Sumber singan adalah tiga jiwanya. Dia telah mengolah tiga jiwanya menjadi dewa. Kalau begitu, tiga jiwanya mungkin tidak tersembunyi di dada. Ekspresi singan sedikit berubah juga, dan dia memuji, benar-benar luar biasa, dukun gat kui. Kamu semakin membuatku mengagumimu. Ketika kamu menyembah aku sampai mati baru saja, keajaiban kemampuanmu juga terlihat oleh ku mantra dukun yang disebut sol-sol tidak menghancurkan jiwa lawan, tetapi memisahkan tujuh roh. Orang-orang yang disembah sampai mati masih memiliki jiwa mereka, hanya saja mereka dikontrol olehmu dengan paksa. Kalau tidak, mengapa ada begitu banyak jiwa terkutuk di sekitar tubuhmu. Mantra dukunmu hanyalah sejenis surgawi jiwa yang kuat dan tidak normal seni. Tubuh Rule kecil bergetar, dan dia berkata dengan suara rendah, aku mengerti. Banyak biarawan iblis menjaganya sambil menekan jiwa dan arwahnya yang bisa hancur kapan saja. Ketika mereka mendengar apa yang dikatakan singan, mereka langsung tercerahkan seolah-olah mereka telah melihat cahaya. Jalan, keterampilan, dan seni surgawi buddhisme berbeda dari yang normal. Mata Buddha dapat memungkinkan mereka untuk melihat jiwa-jiwa terkutuk, dan mereka telah lama melihat banyak jiwa yang mengganggu Dewa Dukun Kui. Karena itu, mereka merasa bahwa saman Gat Kui yang tercerahkan akan menjadi pahala besar yang dapat digunakan untuk membuka 20 surga rilem Buddha sehingga mereka akan berubah menjadi Buddha. Hanya dengan mengetahui namanya, Dukun Dewa Kui bisa menyembah lawan dan menebarkan semangat mereka. Mantra dukunya sangat kuat, tetapi mereka tidak berhasil menghubungkan jiwa-jiwa yang tinggal di sekitarnya dengan mantranya yang memuja mantra dukun. Pikiran kinmu berdenyut, Sing An memang luar biasa. Dukun Dewa Kui telah menyembahnya dua kali. Pertama kali, Pangong So yang telah mengeksekusi mantra pemujaan jiwa dan tidak berhasil menyembahnya sampai mati. Yang kedua adalah penyembahan barusan, yang membunuh Sing An dengan segera. Setelah melihat seni surgawi saman Gat Kui hanya dua kali, ia berhasil melihat keajaibannya. Kecakapan dan pemahaman semacam ini sungguh luar biasa. Kecakapan dan pemahamannya tidak kalah dengan orang-orang dari penasihat kekaisaran perdamaian abadi. Sayang sekali orang ini menggunakan semua upayanya dalam mencari praktisi yang kuat dekat dengan tingkat dewa, mengumpulkan potongan tubuh orang lain. Jika dia menghabiskan semua usahanya untuk berkultivasi, N, dia akan mati karena usia tua, setelah semua, jembatan surgawi rusak. Tunggu sebentar. Kinmu gemetar, dan ekspresi tidak percaya melintas di matanya. Eternal Peace Imperial Preceptor adalah eksistensi yang memiliki pemahaman dan bakat terkuat yang pernah dilihatnya. Keberaniannya tidak tertandingi, jadi dia terkenal di seluruh dunia bahkan sebelum reformasi. Dia diakui sebagai orang suci yang muncul sekali setiap 500 tahun oleh Rulai Tua dan Tuan Dautua. Eternal Peace Imperial Preceptor saat ini dalam masa jayanya, jadi harus ada seseorang dengan gelar itu di hadapannya. Tidak mungkin. Ekspresi Kinmu aneh. Bakat Singan begitu tinggi sehingga hanya Eternal Peace Imperial Preceptor yang bisa setara dengannya. Bukankah itu berarti bahwa orang suci yang muncul setiap 500 tahun selama era kepala desa adalah Singan? Itu sangat mungkin. Eternal Peace Imperial Preceptor juga memiliki kecanduan mengumpulkan bagian tubuh orang lain. Kinmu membentuk tinju. Eternal Peace Imperial Preceptor telah mengumpulkan kaki kripal sebelumnya. Di udara, Saman Gat Kui tiba-tiba mulai berkelahi dengan Singan, dan langit di atas gunung meru terkoyak oleh seni surgawi. Meskipun Saman Gat Kui tidak bisa menyembahnya sampai mati, dia adalah roh primordial dewa. Dia memiliki kultivasi yang luar biasa kuat dan seni surgawi. Mereka terutama seni surgawi jiwa dengan beberapa jenis mantra lainnya. Kekuatan seni sihir mantra-nya sangat kuat bahkan untuk merobek kegelapan, mengungkapkan wajah-wajah aneh di dalamnya. Agar mantra surgawi mencapai tingkat seperti itu bahkan tanpa tubuh jasmani, kekuatan bertarungnya jauh melebihi rulai kecil. Namun tidak satu pun dari divine artnya yang bisa menyentuh Singan. Kecepatan pria itu terlalu cepat. Dia seperti cahaya yang berkedip-kedip dan melewati bayangan, kecepatannya sama dengan Kripple. Menghadapi kecepatan seperti itu, bahkan seni surgawi Saman Gat Kui tidak bisa mengejar ketinggalan. Kecepatan Kripple adalah nomor satu di dunia. Jika dia mencoba melarikan diri dengan semua yang dia miliki, tidak ada yang bisa mengejarnya. Dia hanya gagal dua kali dalam hidupnya. Pertama kali ketika dia ditemukan oleh Eternal Peace Imperial Preceptor ketika mencuri Dis Emperor. Kakinya telah dipotong bahkan sebelum dia bisa meletus dengan kecepatannya. Kali kedua adalah ketika dia bertemu Singan. Meskipun kecepatan Kripple luar biasa cepat, kultifasinya tidak sepadat Singan. Dia dikejar selama berhari-hari sampai akhirnya kehabisan kultifasinya, dan kedua kakinya terputus. Dengan kecepatan seperti itu, benar-benar mustahil bagi Saman Gat Kui untuk memukulnya. Ledakan Di udara, Saman Gat Kui menerima serangan pertama Singan, dan tubuhnya bergetar. Embryo rohnya hampir saja keluar dari roh primordialnya, dan dia tidak bisa tidak mengungkapkan ekspresi bingung. Ledakan besar mengikuti setelah saat dia menderita serangan kedua. Jejak api sejati memuntahkan dari mata, hidung, mulut, dan telinganya. Tingkat pemisahan antara embryo rohnya dan jiwanya menjadi lebih besar. Bang, bang, bang. Serangan terkonsentrasi terdengar di udara, dan embryo roh dalam roh primordial Saman Gat Kui bergoyang ke segala arah. Ilusi terbentuk, dan wajah-wajah itu terdistorsi dan bingung. Dukun Dewa Kui sebenarnya tidak memiliki kekuatan untuk membalas. Imperial Preceptor, Siko itu, bahkan mungkin bukan tandingan Singan saat ini. Kinmu tercengang saat melihat dada Singan yang tidak jauh. Singan telah meletakkannya di tanah, tidak lagi membawanya sendiri. Di samping dada, Pangong So berbaring dengan kepala menyusut ke belakang sambil memegangi kakinya ke dadanya. Dia hampir mati. Tuanku akan selesai. Dia bukan pasangan yang cocok untuk Singan, Siko ini. Saya berencana untuk mendapatkan beberapa manfaat, tetapi dari kelihatannya, saya tidak akan bisa mendapatkan apa-apa sama sekali. Dia mengeluarkan tas tautinya dan menjejalkan kakinya ke dalam. Singan sangat pintar dan licik, dia pasti akan memaksa saya untuk memasang kaki ini. Jika diracun oleh Chult Master Kin, aku pasti akan mati. Tetapi bahkan jika kakinya tidak diracuni, Singan pasti akan memotongnya dan tidak meninggalkannya untukku. Kalau begitu, kenapa aku tidak mengambil kesempatan untuk pergi? Namun, kegelapan ada di luar jadi aku tidak bisa pergi. Sambil memikirkan itu, dia tiba-tiba melihat Kinmu memegang manik seukuran kepalan tangan. Dia sepertinya melantunkan dan mengeksekusi semacam mantra. Namun, Singan sibuk mengalahkan Dewa Dukun Kui sehingga dia tidak bisa mendengar apa yang dikatakan bocah itu. Manik-manik kura-kura hitam. Pangong So menatap dengan mata terbuka lebar. Dia mengenali manik di tangan Kinmu. Itu adalah Black Tortoise Bat, salah satu dari empat harta roh besar dari True Heaven Palace. Namun, bahkan dalam kehidupan sebelumnya ketika dia menjadi Grandmaster, dia hanya melihat manik-manik dan tidak pernah memiliki kesempatan untuk menyentuhnya secara pribadi. Ini benar-benar yang beruntung. Dia benar-benar berhasil mencuri manik-manik kura-kura hitam dari True Heaven Palace selama kekacauan. Sikap tangan Kiri Kinmu berubah tak terduga. Mirages melintas di langit di atas dan akhirnya berubah menjadi teknik pedang yang dengan lembut mengetuk manik kura-kura hitam. Langkah 10.000 Semangat Teknik Alam Jantung Pangong So sedikit melonjak. Tiba-tiba, dada di sampingnya bergetar, dan dia merasakan rambutnya berdiri tegak. Bagian bawah dada bergeser dua kali, dan tiba-tiba kaki keluar dari bawahnya. Pangong So hampir berteriak ketika beberapa kaki lagi tumbuh dari dasar dada, dan itu bergetar sendiri. Dada kemudian benar-benar berdiri. Sebelum Pangong So bisa kembali ke akal sehatnya, Kinmu melompat ke dada yang mulai mengalir menuruni gunung. Di tengah jalan, Naga Kilin menyusut dirinya sebanyak yang dia bisa. Ketika peti melewatinya, dia melompat ke atasnya dan duduk. Pangong So tertegun. Ketika dia melihat Su Seng Hua, dia melihatnya memegang tangan Jing Yan sambil melambaikan tangan ke Kinmu yang berada di dada. Jelas dia juga tahu. Licik. Orang ini bahkan berani mencuri dada Jing Yan. Pangong So akan memanggil Jing Yan, tetapi tiba-tiba dia berubah pikiran dan dengan cepat berlari menuruni gunung dengan tangannya. Kecepatan dada itu sangat cepat, tetapi tepat saat akan bergegas ke kegelapan, Pangong So melompat dan meraih ke tepi bawahnya. Dia dibawa ke dalam kegelapan oleh dada berlari juga. Dada dipenuhi dengan bagian tubuh surgawi, sehingga kegelapan di sekitarnya dipaksa kembali, dan keempat kaki berlari dengan cepat melalui kegelapan. Jadi, Grandmaster Kinmu berbalik untuk melihat dan melihat Pangong So menggantung di bawah dada. Dia menyeringai dan mengeluarkan pedangnya. Pangong So mengeluarkan kaki beracun itu untuk bertahan, dan keduanya berdenting karena serangan itu. Kultus Master Kin, tahan. Pangong So langsung berteriak. Jika kamu menyerang lagi, aku akan berteriak. Aku akan melihat bagaimana kamu melarikan diri. Kinmu menaruh pedangnya, penuh senyum. Apa yang Grandmaster bicarakan? Kita adalah teman lama sekarang, jadi bagaimana aku bisa melukaimu? Grandmaster, kamu akan makan kotoran di bawah peti, jadi kenapa aku tidak menarikmu? Dia diam-diam memberi tendangan Naga Kilin, dan dia mengerti apa yang dia maksud. Naga Kilin kemudian membuka mulutnya untuk mengumpulkan api sejati, bersiap untuk meledakkan Pangong So ke dalam kegelapan setelah Kinmu menariknya. Kegelapan kemudian akan menyingkirkannya untuk mereka. Pangong So menyusut ke belakang dan membuat dirinya nyaman di bawah dada. Saya menghargai perhatian Chultmaster, saya suka makan kotoran jadi saya baik-baik saja tinggal di sini. Anda tidak perlu memperhatikan saya. Pada saat itu, suara marah singan terdengar di langit di atas gunung meru kecil. Tabib surgawi besar Kin, aku ingin melihat apakah hatimu benar-benar hitam. Benar-benar hitam, gerutuan Pangong So pelan di bawah dada. Bab 484 banding 484. Suara singan datang dari puncak gunung meru dalam satu instan, tetapi dari jauh lebih rendah di berikutnya. Dia akan mengejar mereka. Dia tidak peduli tentang semua hal lain seperti membunuh musuh-musuhnya atau tidak, tetapi dadanya sendiri adalah masalah yang berbeda. Kemarahan dalam suaranya tidak bisa ditekan saat dia tertawa. Berani sekali kamu. Di bawah peti, Pangong So bergumam pelan, nyali bocah adalah yang terbesar. Kamu benar-benar berani berkolusi dengan Kin untuk mencuri dadaku. Grandmaster, beraninya kamu. Suara singan kadang-kadang datang dari kiri dan kadang-kadang dari kanan. Jelas bahwa dia tidak bisa menemukan kinmu dan lokasi peti di bawah invasi kegelapan, jadi dia harus lari ke sana-sini. Meski begitu, dengan kecepatannya, mencari radius 1000 mil bukanlah masalah baginya. Menemukan kinmu dan peti besar hanya masalah waktu. Apakah kamu pikir aku tidak akan membunuhmu? Kamu terlalu kekanak-kanakan. Ketika singan mulai berbicara, suaranya datang dari 100 mil ke barat, tetapi ketika dia menyelesaikan kalimatnya, suaranya datang dari 100 mil ke selatan. Wajah Pangongso berubah hijau dan dia menggertakkan giginya. Bagaimana salahku? Aku tidak bekerja dengannya untuk mencuri dadamu. Aku hanya mengambil kesempatan untuk melarikan diri. Di dada, kinmu tercengang. Singan berhasil menyingkirkan dukun Gadkui begitu cepat. Kemampuan seperti itu benar-benar mengerikan. Di bawah peti itu, Pangongso mendengus dan bergumam pada dirinya sendiri. Tuanku benar-benar telah hidup bertahun-tahun tanpa hasil. Namun, singan tidak akan dapat memperbaiki roh primordialnya yang mudah ditambahkan ke koleksinya. Chult Master Kin, aku punya ide bagus. Ini bisa menyingkirkan tuanku dan singan pada saat yang sama. Kinmu berbicara dari atas peti. Aku tahu apa yang kamu maksud. Kamu berencana untuk pergi ke gunung yang di selatan reruntuhan besar untuk membuka segel tubuh jasmani dukun Dewa Kui. Singan belum memperbaiki roh primordial, dan kurasa dia memisahkan embryo roh dan jiwanya untuk menekan secara terpisah. Dewa dukun Kui adalah dewa, jadi ketika dia mendapatkan kembali tubuh jasmaninya, dia mungkin bisa membebaskan diri dari penindasan singan. Dewa dukun Kui yang lengkap tidak akan lebih lemah dari singan, tapi lebih kuat. Itulah yang aku katakan. Pangongso menganggup berulang kali sebelum menyadari bahwa Kinmu tidak bisa melihatnya. Sekte Master Kin benar-benar musuh terbesarku. Dia memuji. Cul-cul, dengan musuh sepertimu, aku akan mendapat mimpi buruk ketika aku tidur. Kultus Tuan, saya pikir dia memarahi Anda, kata Naga Kilin. Itu pujian yang murah hati. Namun, jika singan mungkin tidak bisa bertarung melawan dewa dukun Kui yang lengkap, bahaya bagi semua orang akan sangat besar, dan itu akan sangat menakutkan. Tetapi jika dia tidak bisa tidak khawatir. Jika singan menambahkan semangat primordial dukun Gat Kui ke koleksinya, itu akan menjadi bahaya besar juga. Jika singan dapat memperbaiki roh primordial dewa dukun Kui, tidak akankah dia bisa membunuh siapapun yang dia inginkan. Tentu saja, singan memiliki prinsipnya sendiri. Dia tidak akan menumpangkan tangan pada orang-orang yang tidak menangkap matanya, seperti orang-orang yang tidak memiliki area di mana mereka mencapai ranah dewa. Dengan hobinya, semua praktisi kuat yang mencapai alam dewa mungkin akan disembak sampai mati olehnya sehingga ia dapat dengan damai memotong anggota tubuh surgawi mereka. Ini pasti akan menjadi malapetaka, dan dampaknya pada jalan, keterampilan, dan seni surgawi akan tak terkira. Jika dua orang ini bisa mati bersama, itu akan baik. Kinmu menghela nafas dan menyetujui ide pamongso. Dia mendesak dada untuk bergegas ke selatan. Kalian tidak bisa melarikan diri. Suara singan terkadang jauh dan kadang-kadang dekat. Kegelapan reruntuhan besar di malam hari begitu gelap sehingga bahkan dengan kemampuannya yang luar biasa ia tidak dapat menemukan jejak yang ditinggalkan oleh kelompok. Tidak lama kemudian, Kinmu melihat bayangan parit surgawi di depan peti. Semburan air datang dari kegelapan, dan dari suara itu, dia menduga ada lebih dari satu air terjun. Mereka sebelum tebing yang sangat berbahaya. Eh, ini tebing yang rusak di sumber Surging River. Kinmu memiliki dada datang ke tepi tebing sehingga mereka bisa melihat ke bawah. Dari sana, dia melihat cahaya terang datang dari dinding tebing. Dia tidak tahu apa yang bersinar. Jantungnya sedikit teraduk. Terakhir kali dia datang ke sana, dia membawa Siong Siyu dan putrinya. Pada saat itu, dia telah melihat parit surgawi yang membelah bagian barat dan timur reruntuhan besar menjadi dua bagian. Ketinggian tebing telah mencapai ribuan meter. Itu adalah tebing yang dibentuk oleh gempa bumi yang mengerikan yang merobek seluruh reruntuhan besar terpisah, membentuk fraktur besar yang membentang dari utara ke selatan. Sumber sungai Surging adalah air terjun dari tebing yang rusak. Air terjun berkumpul bersama untuk membentuk sungai megah yang mengalir puluhan ribu mil, bahkan mencapai kedamaian abadi di mana itu adalah sungai dengan arus tercepat. Selain itu, Kin Mu juga mengalami insiden aneh. Ketika dia dan Siong Siyu menemui kabut di sungai, mereka melihat padang pasir dan banyak dewa menempa istana para dewa. Mereka adalah dewa-dewa era Kaisar Tinggi yang telah menerima perintah dari Kaisar Tinggi untuk mengubah gurun menjadi dataran. Setelah itu, mereka melihat dewa-dewa era Kaisar Tinggi memotong sebuah kanal untuk Surging River. Namun, yang paling aneh adalah ketika mereka melihat era Kaisar Tinggi dimakamkan, para dewa dari era lain berjalan dari kabut. Mereka adalah Kaisar Pendiri dan Menteri-menterinya yang menghadapi kabut aneh ketika mereka mengamati daerah itu, menghela nafas pada kehancuran zaman. Pengalaman mereka telah menjadi keanehan yang ditemui Kin Mu. Gemadua sejarah tumpang tindi di sumber sungai Surging dan membentuk pemandangan yang tak terbayangkan. Pada saat itu, Kin Mu menyimpulkan bahwa mungkin ada pintu masuk ke dunia lain di daerah itu dan bahkan melihat waktu dan ruang dari lima dunia yang tumpang tindi. Aku ingin tahu hal-hal aneh apa yang terjadi setelah malam turun di Surging River. Dia gelisah namun penuh antisipasi. Dia menyuruh dada Sing An berjalan menuruni tebing dan Pamong So yang berada di bawah dada buru-buru meraih salah satu kaki dada sehingga dia tidak jatuh. Sementara itu di puncak emas gunung Meru Little Monastery Little Merundung, Little Rulai duduk dalam posisi lotus sementara semua biarawan mengelilinginya dengan kesedihan di wajah mereka. Kera iblis berlutut dengan mata terbuka lebar. Tiba-tiba, air mata mulai mengalir di pipinya dan jatuh ke tanah. Saya memberontak dan keluar dari biara petir besar karena Tuhan saya tidak adil, memilih kakak senior saya untuk berhasil sebagai Rulai dan bukan saya. Karena semua kehidupan adalah sama, mengapa hanya manusia yang bisa Rulai dan bukan setan? Karena Dharma sama, mengapa Dharma setara, mengapa bisakah Rulai hanya pria dan bukan wanita? Sinar cahaya menyinari wajah Little Rulai sambil tersenyum. Kultivasi saya tidak kalah dengan saudara senior saya dan saya tidak benar-benar menyukai Dharma umat manusia, jadi saya marah. Saya ingin membangun tanah suci untuk ras iblis, saya berjuang keluar dari Grid Tunder Celap Monastery untuk membangun Little Tunder Celap Monastery. Grid Tunder Celap? Little Tunder Celap keduanya adalah Tunder Claps. Meskipun mereka menguraikan Dharma secara berbeda, mereka berdua adalah Dharma. Saman Gat Kui memuja jiwaku sampai mati, dan aku tidak memiliki kemampuan Sing An jadi sekarang jiwaku akan berpencar. Zang Kong menjemput Hakara. Kera iblis berlutut dengan tongkat Hakara mengangkat kedua tangannya. Kakaku yang senior memberikan sutra Mahayana Rulai kepadamu karena Hakara, dan karena dia, aku telah membawamu sebagai muridku. Biara guntur besar, biara guntur kecil, karena kamu, mereka akan berhubungan sekali lagi. Rulai kecil mengangkat tangannya, dan tongkat Hakara melayang ke udara. Kamu adalah saudara junior Rulai Ma dari biara Tunder Celap Besar. Setelah aku mati, bawa semua biksu di gunung ke biara Tunder Celap Besar. Rulai Ma akan membawa kalian semua masuk. Dia mengeluarkan Kasaya dan tulisan suci. Setelah meletakkan tulisan suci di atas Kasaya, ia memberikannya kepada Kera iblis. Staff Hakara kemudian mendarat dan menekan tulisan suci. Katakan pada Rulai Ma ini, Dharma mengatakan bahwa semua kehidupan adalah sama, jadi mengapa patung iblis di kuil selalu merupakan tunggangan Buddha dan bodhisattva? Bukankah ras iblis kita setara? Jiwa dan roh kecil Rulai mulai pecah dan hanyut. Kalau begitu tanyakan padanya, apakah ras iblis adalah sama? Mengapa Dharma hanya ditulis oleh manusia? Tidak bisakah setan juga menulis Dharma? Setelah itu, tanyakan lagi padanya, menyelamatkan manusia adalah pencapaian dan kebajikan, jadi bukankah menyelamatkan setan juga merupakan pencapaian dan kebajikan. Tanyakan padanya, jika memakan manusia berarti mengambil nyawa makhluk hidup, apakah memakan setan juga mengambil nyawa makhluk hidup? Tanaman, pohon, mereka semua bisa menjadi setan, jadi memakannya mengambil nyawa makhluk hidup seperti baik. Jika dia tidak bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan itu, berikan padanya tulisan suci ini yang ditulis olehku, iblis Rulai ini. Dia kemudian akan membawa kalian semua. Rulai kecil menyatukan kedua telapak tangannya dan berkata dengan senyum di wajahnya, setelah aku meninggal, bawalah daging fana ini ke biara petir besar. Tanyakan pada Rulai maapakah aku bisa memasuki pagoda sepuluh ribu Buddha juga? Mengatakan itu, jiwanya tersebar. Setan, Tuhan. Kera iblis bersujud di tanah, dan para beku mulai melafalkan mantra belas kasihan secara serempak. Little Rulai mendirikan biara petir kecil dengan kekuatannya sendiri dan membuatnya menjadi satu-satunya tanah suci di reruntuhan besar. Itu juga satu-satunya tanah suci ras setan, kata Suseng Hua dengan suara rendah. Tidak ada ras iblis dalam dharma namun ia membiarkan ras iblis memiliki dharma mereka sendiri. Bagaimana kerangka pikirnya bukan dari Rulai? Yanzi, saya ingin pergi melihat pada Buddha manusia dan Buddha setan. Aku akan mengikutimu ke biara tunder celap besar. Karena orang besar akan membawa semua biarawan iblis ini melalui reruntuhan besar, perjalanan mereka mungkin akan penuh bahaya. Kita juga bisa menjaga mereka, kata Jing Yan. Ada banyak ahli di Little Tunder celap Monastery, jadi tidak akan terlalu berbahaya bagi mereka untuk melewati Great Ruins. Yang dalam bahaya mungkin adalah Chult Master Kin. Dia mencuri dada Xing An dan bahkan membawa Grandmaster bersamanya. Master Chult ini Kin. Fena mulai bermunculan di dahinya sementara Jing Yan hanya tersenyum. Kamu sangat iri padanya, iri karena dia menjalani kehidupan yang menarik. Su Seng Hua mengangguk. Namun, aku tidak seperti dia. Meskipun aku iri padanya, aku tidak ingin menjalani kehidupannya yang seperti itu. Ku harap dia bisa melewati ini. Sebuah dada besar mengeluarkan cahaya redup sementara banyak hal-hal kecil bersinar di sisi tebing juga. Kegelapan menyelimuti segalanya, tetapi di tempat itu, sebenarnya masih ada cahaya, dan ini membuat Kin Mu mendecahkan lidahnya dengan heran. Peti berhenti di jalan menuruni tebing ketika datang ke suatu tempat dengan cahaya. Kin Mu memeriksanya secara rincin, dan dia tidak bisa membantu mengungkapkan keheranan yang muncul di wajahnya. Bola cahaya tidak diberikan oleh makhluk atau harta apapun. Apa yang bersinar dari celah di tebing itu sebenarnya adalah sinar matahari. Kin Mu bersandar di celah dan mencoba melihat ke dalam. Dia melihat dataran hijau, langit yang cerah, dan matahari yang terik menggantung di langit. Pangong So juga melihat celah lain. Dia juga sangat heran. Ketika Naga Kilin melihat situasinya, dia juga mencoba melihatnya juga. Dia kemudian berkata dengan bingung, ada dunia lain yang tersembunyi di tebing yang rusak. Ini bukan dunia yang tersembunyi, tapi celah di tebing yang rusak ini terhubung ke dunia lain. Kin Mu mencoba pose berbeda, tapi dia tidak bisa melihat lebih banyak. Aku tahu tempat ini aneh karena ada lima dunia yang tumpang tindih. Seh. Tiba-tiba, dua sinar lampu yang sangat tebal menyapu dari puncak tebing, bersenandung saat mereka menyapu mereka. Mereka tidak memperhatikan mereka yang ada di dinding tebing. Mata Sing An. Kin Mu menghela nafas lega ketika dua sinar cahaya tiba-tiba terpisah sekitar 100 mil jauhnya. Sinar cahaya bersinar ke tebing saat mereka perlahan-lahan mencari sedikit demi sedikit. Kin Mu tertegun. Sing An menggali matanya dan sekarang mereka terbang di langit untuk mencari lokasi kita. Kulit kepalanya mulai merangkak, dan dia menggigil ketika memikirkan hal semacam itu. Sekte Master Kin, ada celah besar di sini. Kata Pangong So. Kin Mu buru-buru memindahkan peti ke tempat dia menunjuk, dan mereka semua masuk ke dalam celah besar. Bab 485. Celah itu lebarnya tiga yard, dan peti membawa Kin Mu dan yang lainnya di dalamnya. Dua langkah, mereka macet, dan Kin Mu buru-buru mendorong perut naga kilin ke dalam. Namun, dadanya masih tidak bisa bergerak. Pangong So, yang berada di bawah dada, juga mengerang karena terjepit. Diam, Kin Mu berteriak dengan suara rendah dan membuat dada kembali sedikit. Salah satu seni surgawi Sing An mendekati pada saat itu, cahaya surgawi seperti pilar menyapu celah. Kin Mu segera memiliki dada besar bersembunyi di balik batu besar yang menonjol keluar. Kecepatan mata surgawi sangat cepat, dan cahaya mereka menyala dalam waktu singkat. Untungnya mata Sing An bukan mata kakek buta, kalau tidak, batu besar ini tidak mungkin menyembunyikan kita. Dia menghela nafas lega dan membuka dada. Dia meraih kilin naga di lehernya dan memasukkan lemak di dalamnya. Kultus Tuan, naga kilin menggigil di dada. Ada segala macam bagian tubuh di sini, bahkan kepala. Ada juga hati, dan begitu banyak tangan dan jari. Kin Mu menutup dada dan mengirimnya kembali ke celah. Tanpa kilin naga yang gemuk, itu menjadi jauh lebih lancar. Dada terus menuju lebih dalam sementara cahaya di depan mereka tumbuh lebih kuat dan lebih kuat. Kin Mu bersandar di dada untuk melihat ke depan. Di ujung celah, dia sebenarnya tidak melihat dataran hijau atau langit biru. Sebaliknya, itu adalah gurun kuning kemasan. Itu pemandangan yang sangat berbeda dari sebelumnya. Mungkinkah dunia dalam celah ini berbeda dari dunia dalam celah itu sebelumnya? Saat dia berpikir begitu, cahaya surgawi tiba-tiba bersinar di belakang mereka, mengejutkan Kin Mu. Tidak ada tempat untuk bersembunyi saat ini sehingga dia hanya bisa bergegas ke dada untuk merangkak ke depan. Untungnya, mereka tidak jauh dari dunia di celah itu, dan peti itu dengan cepat merangkak, jatuh ke padang pasir emas. Setelah dua jatuh, dada kembali berdiri. Kin Mu melihat ke belakang dan melihat sinar menembak cahaya surgawi melalui celah sebelum menghilang. Dia tidak tahu apakah itu melihat mereka atau tidak. Jantungnya bergetar, dan dia melompat turun untuk melihat bagian bawah dada dengan tergesa-gesa. Sosok Pangong So telah menghilang. Orang itu benar-benar menyelinap pergi dengan cepat. Kin Mu tertawa terbahak-bahak. Pangong So harus mengambil kesempatan untuk melarikan diri ketika mereka jatuh ke padang pasir kuning kemasan. Itu untuk menyelamatkan dirinya dari pembunuhan oleh Kin Mu dengan darah dingin. Mereka berada dalam kegelapan reruntuhan besar saat itu dengan Sing An mengejar mereka sehingga mereka harus bekerja sama. Tapi begitu tidak ada kegelapan di sekitarnya, Pangong So secara alami membuat pelariannya. Dia tidak punya kaki dan tidak cocok untuk Kin Mu. Jika dia melarikan diri sedikit lebih lambat, dia mungkin tidak memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Grandmaster benar-benar licik, puji Kin Mu. Dia membuka peti, dan naga kilin buru-buru melompat keluar dengan ekspresi ngeri. Dia tidak mau mendekati dadanya lagi. Kin Mu melihat ke dada, dan itu masih sama seperti sebelumnya. Tulang Tauti membentuk strukturnya dan kulitnya melilitnya. Di dalam, ada banyak lemari seperti sebelumnya, tetapi jumlah bagian tubuh jauh lebih rendah. Dia juga melihat tempat di mana peti itu telah diiris terpisah dan dijahit kembali. Dua pisau jagal yang menyebabkan kerusakan. Setelah Sing An melarikan diri dari pisau bacer, dia seharusnya memperbaiki peti itu. Jika saya bisa memanggil roh di tangan, kaki, roh, dan kepala surgawi ini dan membangunkan bagian-bagian tubuh ini, Sing An tidak akan mustahil untuk dihadapi. Tatapan Kin Mu berkedip, dan dia menutup dada sebelum mulai berlari melalui gurun kuning kemasan. Dada berlari mengejarnya seolah-olah itu terbang, mengikuti terus di belakangnya. Naga Kilin juga berlari dengan cepat sambil melirik dada dari waktu ke waktu dengan ketakutan di matanya. Setelah beberapa saat, naga Kilin berhasil mengatasi ketakutannya dan melompat ke dada untuk berjongkok sehingga dada akan berlari. Fatih Dragon telah mencapai ranah kemalasan baru. Kin Mu berpikir sambil berbalik untuk melihat lemak. Gurun dikejauhan terhubung ke langit, sehingga Kin Mu dengan dada terus berjalan di depan. Namun, tiba-tiba, dia berhenti di depan sebuah kerangka besar yang tergeletak di gundukan pasir. Setengahnya terkubur di bawah pasir. Kin Mu berjalan maju dan langsung merasakan aura dewa. Dia buru-buru berhenti, dan dada di belakangnya juga berhenti. Naga Kilin telah tertidur, tetapi langsung tersentak bangun. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat sekeliling dan berteriak. Sing An sudah menyusul. Tidak. Kin Mu memeriksa kerangka dewa yang terkubur di bawah pasir kuning. Tulang rusuknya sangat besar, menonjol ke atas. Di bawah mereka ada rongga toraks di mana puluhan orang mungkin bisa berdiri. Dia dengan hati-hati maju, dan dada berjingkat di belakangnya. Kin Mu mengulurkan telapak tangannya, tetapi merasa ada sesuatu yang tidak benar. Dia mengeluarkan kuali besar Pamong So dan perlahan-lahan mendekati kerangka dewa. Tiba-tiba, dia mendengar bunyi berdentang, dan dia mendengus. Jaringan di antara ibu jari dan telunjuknya meledak, dan telapak tangannya menjadi semua berlumuran darah. Satu kaki kuali besar yang dulunya milik Pamong So juga diiris. Kuali besar telah disempurnakan oleh Pamong So di kehidupan sebelumnya ketika ia adalah seorang praktisi kuat yang dekat dengan tingkat dewa. kuali besar miliknya pasti berada pada tingkat harta warisan kultus. Kinmu tidak bisa merusaknya bahkan ketika dia menggunakan pelet pedangnya. Ini adalah bukti yang cukup untuk menunjukkan seberapa kuat kuali itu. Namun di depan kerangka dewa, itu seperti tanah liat. Kakinya telah diiris begitu saja. Kinmu menahan rasa sakit dan menyegel luka. Dia mengambil kaki kuali dari tanah dan melihat bahwa permukaan yang pecah itu rata seperti pisau tajam yang tak terlihat menembusnya. Ketika menyentuh permukaan yang rusak, dia bisa merasakan panas yang menyengat. Ini, ki dari yin yang dua ki. Mereka telah disempurnakan oleh pemilik mayat ini menjadi vitalitas surgawi untuk melindungi tubuhnya. Kinmu menyingkirkan kuali besar dan kaki yang patah sementara naga kilin menatap ke depan dengan hati-hati. Dia bertanya dengan rasa ingin tahu, cult-cult, apa yang merusak pot. Harta surgawi dari dewa ini. Kinmu meraih segenggam pasir kuning dan dengan lembut meniupnya ke depan. Setelah partikel mendapat klausa, sesuatu yang biasanya tidak bisa dilihat dengan mata telanjang terjadi. Di dalam tubuh kerangka dewa besar yang telah runtuh di pasir, ada tujuh harta surgawi yang lengkap. Mereka awalnya tidak terlihat oleh mata telanjang, tetapi begitu pasir mendekat, lampu surgawi dari semua warna langsung ditampilkan, menerangi harta surgawi. Mayat dewa besar, tetapi harta surgawi tidak. Spirit embryo divine tracer di jantung alis kerangka dewa hanya seukuran satu inci persegi. Lima elemen harta surgawi hanya sedikit lebih besar. Enam arah divine tracer terletak di dantian sedangkan seven stars divine tracer terletak di antara kepala, hati, dan paru-paru. Celestial being divine tracer ada di tulang punggung, dan life and death divine tracer berada di bawah pinggang. Adapun divine bridge divine tracer, itu akan terbang keluar dari spirit embryo divine tracer untuk berubah menjadi jembatan terbang, membentang keluar dari kepala. Harta surgawi ini tidak besar, tetapi aneh bagaimana jika seseorang melihat lebih dekat, tampaknya ada ruang jutaan mil di sana. Itu sangat luas. Kinmu bahkan bisa melihat matahari, bulan, dan bintang layu, serta bima sakti yang rusak dan rasi bintang. Di tengah harta karun surgawi embryo roh, ada embryo roh dewa. Seharusnya itu adalah bagian dari roh primordial, tetapi jiwa kerangka telah lama pergi. Namun, embryo roh belum layu. Dia meninggal karena cedera pada roh primordial. Tanda-tanda formasi berputar di mata Kinmu saat ia memfokuskan pandangannya pada spirit embryo divine treasure. Embryo roh dewa telah ditusuk dari dada. Pedang itu bahkan meninggalkan hantu di belakang, yang menunjukkan betapa mengerikan serangan itu. Matahari dan bulan yang rusak mengorbit di sekitar embryo roh, dan sinar cahaya bersinar dari mereka. Mereka adalah dua ki yin yang. Hal yang telah memotong salah satu kaki kuali besar adalah salah satu ki dari yang murni. Setelah dia meninggal, darah dan dagingnya hilang, tetapi dia masih berhasil melestarikan harta surgawi yang lengkap. Embryo roh masih ada di sini, dan sisa-sisa vitalitas surgawinya masih begitu kuat, memotong harta warisan pusaka dengan begitu mudah. Kinmu bergumam pada dirinya sendiri dengan tegas. Dewa biasa tidak bisa memiliki kemampuan seperti itu setelah dia mati. Dia pernah melihat mayat Tuan Su Senghua, Jade Soverein yang telah diledakan dari langit oleh Sunsot Divine Tracer yang telah dia palsukan dan mati dengan menyedihkan. Meskipun mayat Jade Soverein masih membawa aura dewa yang lebat, itu bukan tandingan kerangka dewa. Selain itu, harta surgawi Jade Soverein telah hancur setelah dia meninggal. Ini adalah Dewa Sejati, Dewa Sejati. Ekspresi Kinmu serius saat ia membalik-balik karung tautinya dan mengeluarkan manik-manik kura-kura hitam. Dia bergumam, mengapa Dewa Sejati akan mati di sini. Dia mengeluarkan manik-manik kura-kura hitam dan meminjam kekuatannya untuk mengeksekusi mantra untuk membangkitkan semangat kerangka dewa. Tulang bergetar. Mayat itu tiba-tiba bergerak dan Naga Kilin melompat kaget. Sisiknya naik dan bahkan ekornya bergetar. Kinmu mengeksekusi teknik 10 ribu roh alam yang terbaik untuk wanita untuk kultivasi. Pikirannya terlalu rumit dan dia tidak bisa mengolahnya secara ekstrim. Namun, dia masih hampir tidak bisa mengeksekusinya dengan manik-manik kura-kura hitam. Tangan kerangka putih besar perlahan naik dari pasir dan kerangka itu perlahan-lahan duduk. Tengkoraknya terkulai ke bawah sepertinya mengamati Kinmu dan Naga Kilin. Pasir kuning mengalir di air terjun dari rongga mata dan mulutnya. Pertarungan. Tengkorak itu berdiri dan meraih bendera compang kemping dari gundukan pasir. Dia melambaikannya dengan rahang membuka dan menutup. Kekuatan sihir yang tersisa di harta surgawinya mengguncang udara, jadi meskipun dia tidak memiliki darah dan daging, dia masih bisa berbicara dengan suara yang mengejutkan dunia. Menerima dekrit kekaisaran. Di belakang adalah tanah air kita, jadi kita tidak punya cara untuk mundur lagi. Berjuang, kita hanya bisa bertarung. Mulut Kinmu terbuka dan dia menggaruk kepalanya. Roh yang dia panggil seharusnya adalah roh baru, tetapi dari kelihatannya, sebagian dari kesadaran kerangka itu tampaknya telah tertidur di dalamnya dan telah dibangunkan oleh Tentousan Spirit Nature Technique. Pertempuran telah berakhir bertahun-tahun yang lalu, senior. Kinmu berteriak, di mana kampung halamanmu? Mengapa kamu mati di sini? Atas perintah siapa kamu berjuang? Siapa musuhmu? Kerangka itu menundukkan kepalanya untuk menatapnya, dan suaranya bergetar. Sebagai bawahan Kaisar Tinggi, pejabat tinggi Fomalhaut, kami telah menerima perintah untuk memblokir tempat ini. Junior, dari mana kamu berasal? Ini adalah medan perang, cepat mundur. Di mana saudara-saudaraku? Kerangka Dewa mengayunkan bendera besar dan melompat, bergegas ke bukit pasir yang tinggi. Dia kemudian membeku, hanya berdiri di sana. Era pendiri Kaisar, bukankah itu sesuatu dari puluhan ribu tahun yang lalu? Kinmu terperangah. Dia buru-buru bergegas setelah dengan peti. Ketika dia sampai di puncak bukit pasir, dia tidak bisa menahan rasa kaget. Banyak kerangka berbaris di padang pasir di depan mereka. Mereka berserakan di pasir kuning kemasan. Beberapa kerangka besar tidak bisa sepenuhnya tertutup dan sebagian dari mereka menjulur dari bawah. Senjata surgawi terbentang di seluruh gurun, bersama dengan kereta perang yang compang kemping. Ada juga kapal perang beraneka ragam dan cakram logam setinggi 300 meter. Kinmu tertegun. Dia sebelum apa yang pernah menjadi medan perang para dewa dan setan. Ribuan dari mereka telah meninggal, tetapi tidak ada yang dikuburkan. Tahun berapa ini? Di sampingnya, dewa itu menundukkan kepalanya dan bertanya, di mana Kaisar tinggi? Mengapa mayat saudara lelakiku dibiarkan mengudara di alam liar? Mengapa para prajurit ini tidak diberi hormat setelah mereka mati? Senior, era Kaisar tinggi telah lama berakhir dan menjadi legenda. Tidak hanya Kaisar tinggi, bahkan era pendiri Kaisar pun berakhir, kata Kinmu sedih. Apakah Kaisar tinggi juga mati dalam pertempuran? Dewa itu menundukkan kepalanya. Dia tampak menangis, tetapi tidak ada air mata jatuh. Dia berjalan menuju medan perang dan mengambil tulang putih. Saudaraku, kawan seperjuanganku, era Kaisar tinggi tidak ada lagi, tapi aku tidak bisa membiarkanmu berbaring di sini tanpa tempat untuk menjadi milik. Adik laki-laki. Dia berbalik untuk melihat pada Kinmu. Bisakah kamu membangunkan saudara-saudaraku ini? Kita akan mengubur diri kita sendiri dan beristirahat dengan tenang. Bab 486. Ini, Kinmu ragu sejenak. Fakta bahwa ia berhasil membangkitkan kesadaran kerangka dewa dengan bantuan Black Tortoise Bet hanyalah kebetulan belaka. Itu karena kesadaran yang tetap tidak aktif sehingga tengkorak itu bisa berbicara setelah bangun dan bahkan memulihkan ingatannya. Kerangka lain mungkin tidak memiliki kesadaran yang tersisa di dalamnya. Bahkan jika dia membangunkan mereka, mereka hanya akan menjadi tumpukan tulang berjalan. Selain itu, membangunkan kerangka dewa membutuhkan kekuatan sihir yang sangat besar. Bahkan dengan manik-manik kura-kura hitam, Kinmu mungkin tidak dapat menanggung kebangkitan kerangka banyak dewa. Dengan pemahamannya tentang tentousan spirit natur teknik, dia paling banyak bisa memanggil raksasa, pasir yang tidak lebih tinggi dari 3 meter. Yang lebih tinggi tidak mungkin baginya. dengan manik-manik kura-kura hitam, ia dapat meningkatkan pemahamannya tentang semua hal yang memiliki roh dan semua hal yang memiliki jiwa dan meningkatkan indranya. Namun membangkitkan begitu banyak kerangka dewa pada saat yang sama akan melelahkannya tanpa akhir, dan bahkan mungkin berbahaya. Kerangka dewa menatapnya, dengan api samar di rongga matanya, penuh antisipasi. Itu adalah antisipasi seorang pejuang dari zaman kuno akan bertemu kawannya dalam pelukan lagi. Ini membuat kinmu tidak tahan menolaknya. Dia tersenyum lebar, saya dapat mencoba. Dia mengeluarkan manik-manik kura-kura hitam dan mengeksekusi tentousan spirit natur teknik untuk menggunakan mantra kebangkitan. Setelah beberapa saat, kerangka besar berdiri dengan goyah, dan dewa yang sebenarnya tidak bisa menahan kegembiraan. Dia memeluk kerangka rekannya di lengan dan meledak dalam tawa dan air mata. Jendral, kerangka itu berkepala kacau dan sepertinya tidak memiliki banyak kecerdasan. Dia hanya bisa mengatakan satu kata. Tetapi bahkan hanya dengan kata itu, dewa yang sebenarnya tergerak. Seolah-olah dia telah kembali ke zaman era kaisar tinggi. Semakin banyak kerangka kinmu terbangun, semakin pucat wajahnya. Tampaknya ada banyak suara bertengkar di kepalanya, yang membuatnya sulit untuk berkonsentrasi. Dewa sejati mengangkat pasir dengan kerangka terbangun dan menggunakan kekuatan sihir terakhirnya untuk mengeksekusi api dewa sejati, melebur pasir. Itu berubah menjadi lava mendidih sebelum mengeras menjadi bongkahan batu besar. Dewa sejati membangun mausolem mereka sementara berbagai kerangka menggunakan batu untuk membangun kuburan mereka. Satu demi satu, mereka mulai terbentuk. Ketika kinmu membangunkan kerangka terakhir, dia pingsan karena kelelahan. Di gurun, banyak kerangka tinggi menghabisi makam terakhir. Mereka berdiri tegak di depan kuburan mereka sendiri dan menunggu kata-kata terakhir dari jendral mereka. Dewa sejati membakar bagian terakhir dari kekuatan sihirnya untuk menopang bendera yang compang kemping dan melihat kawan-kawan yang telah mati bersamanya. Angin meniup bendera yang compang kemping. Itu berkibar dan mengepak. Sepertinya itu menghidupkan kembali waktu darah dan keringat. Jika ada kehidupan setelah kematian. Dewa sejati tidak membuka mulutnya, tetapi ada suara seolah-olah logam bertabrakan dengan logam dan drum pertempuran sedang berdetak. Jika ada kehidupan setelah kematian, mari kita berkumpul bersama dan melawan surga dan bumi sekali lagi. Suaranya bergema di seluruh gurun saat dia berteriak kepada prajuritnya sendiri, rekan-rekan seperjuangannya. Kaisar Tinggi akan kembali dan membawa kita untuk bertarung dengan musuh kita sekali lagi. Untuk sekarang, prajurit, kamu bisa istirahat. Jenderal, mari kita bertemu lagi di akhirat. Kerangka itu balas berteriak. Tengkorak-tengkorak itu berjalan ke kuburan mereka sendiri dan meletakkan senjata mereka yang compang kemping di sisi mereka sebelum berbaring. Mereka tampaknya siap untuk melompat sekali lagi ketika trompet berbunyi dan bergegas ke pertarungan lain. Api di rongga mata Dewa Sejati berkedip dan tablet batu besar terbang diam-diam di udara, penyegelan menutup pintu ke Mausolem. Krune mengalir di empat dinding dan dengan penutupan loh batu, formasi yang melindungi Dewa Mausolem menjadi lengkap. Kinmu menghela nafas lega dan mengangkat kepalanya untuk melihat kerangka Dewa Sejati di sampingnya. Senior, kamu membuat makam untuk mereka, jadi kenapa kamu tidak ada di sana juga? Kerangka Dewa Tinggi duduk sambil memegang bendera. Tetap lurus, sama seperti punggungnya, dan mereka berhadapan bersama dengan makam yang tinggi dan sunyi. Aku adalah jenderal mereka, tetapi aku tidak membawa mereka kembali ke rumah. Aku tidak pantas memiliki kuburanku sendiri. Dewa yang sebenarnya duduk diam sementara bendera berkibar di tiup angin. Aku perlu melindungi mereka dan menjadi penjaga makam mereka. Aku bisa melihat bahwa tidak ada dari mereka yang bangun, kaulah yang berbicara untuk mereka. Dia menunduk untuk melihat Kinmu. Terima kasih. Kinmu tertegun. Aku tidak ingin kamu merasa hanya kamu yang tersisa. Jadi aku, Dewa Sejati mengangkat kepalanya dan tersenyum. Meskipun itu kamu, aku merasakan kehangatan di hatiku. Aku tidak lagi menyesal. Dari rongga mata kosongnya, dua aliran lampu mengalir keluar seperti naga dan terbang ke mata Kinmu, menetap di sana. Itu adalah ki terakhir dari yang murni dan ki dari murni dalam harta surgawinya. Mereka adalah hadiah baginya. Kegelapan akan datang, pergi ke sana. Kerangka itu mengangkat tangannya dan menunjuk ke kejauhan. Kinmu berbalik dan melihat matahari terbenam. Itu akan tenggelam ke padang pasir. Senior, apa maksudmu kegelapan akan datang? Tanya Kinmu, mungkinkah malam di sini juga dihadapkan dengan invasi kegelapan? Senior. Kerangka Dewa itu terdiam dan tidak berbicara lagi. Tidak ada lagi nafas yang tersisa. Keinginannya dibungkam dan tersebar. Yang tersisa hanyalah kerangka dengan tangan terangkat menunjuk ke kejauhan. Kinmu berdiri diam-diam dan memanggil dada serta Naga Kilin yang menggigil di atasnya. Ayo pergi ke sana. Peti itu mengikutinya ke arah yang ditunjukkan oleh Dewa Sejati. Naga Kilin mengumpulkan keberaniannya dan bertanya, Kultus Guru, apa artinya kerangka besar itu ketika dia mengatakan bahwa itu adalah kamu? Mantra kebangkitan saya tidak dapat membangkitkan roh para Dewa yang telah mati dalam pertempuran. Tengkorak yang saya bangun tidak memiliki kesadaran dan hanya bisa mengikuti perintah saya. Dia juga bisa melihat ini, jadi dia mengatakan itu. Naga Kilin bingung, tapi aku sudah mendengar kerangka itu berbicara dan memanggilnya Jenderal. Mereka bisa berbicara karena aku berbicara melalui mulut mereka. Aku tidak ingin dia merasa kesepian dan merasa bahwa hanya dia yang tersisa dari era Kaisar Tinggi. Kinmu berbalik dan melihat kerangka Dewa yang duduk dengan bendera pertempuran dan menjaga Mausolem. Dia kemudian memalingkan muka dan berkata dengan ekspresi tenang, namun, dia perhatikan, meskipun dia tidak mengungkapkannya. Sebenarnya, di dalam hatinya, masih ada harapan bahwa yang berbicara adalah kawannya dan bukan aku. Naga Kilin tidak bisa memahami perasaan seperti itu sehingga dia hanya berbaring di dada untuk tidur sambil bergumam. Aku paling takut dengan hal-hal ini. Saat itu di keluarga Liu, aku mengalami mimpi buruk selama beberapa hari. Langit menjadi semakin gelap. Kinmu mempercepat langkahnya saat matahari terbenam di padang pasir. Kegelapan membanjir dari barat dan mengejar mereka dalam sekejap, menenggelamkan mereka. Kinmu tertegun. Dunia ditelan oleh kegelapan, sama seperti reruntuhan besar lainnya. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa ketika di Great Ruins itu siang hari, itu malam hari di sini. Tiba-tiba, hati Kinmu bergetar sedikit. Saya mengerti. Saya mengerti sumber kegelapan. Suara pelan datang dari dasar dada, dan Kinmu berhenti untuk melihat ke bawah dada. Dia melihat seorang pemuda tanpa kedua kaki memeluk kaki dada. Grand Master, Kinmu tersenyum, aku percaya kamu baik-baik saja. Wajah Pamongso pucat ketika dia meludahkan, Kin bocah, dunia sialan ini mempermainkanku. Bunuh aku, potong dagingku, lakukan saja apa yang kau mau bersamaku. Kinmu tersenyum senang, kenapa aku harus memotong dagingmu? Berhenti main-main, membunuh jauh lebih sederhana daripada memotong. Cahaya terang bersinar dalam kegelapan. Itu adalah cahaya surgawi yang bisa melewati kegelapan. Hati Kinmu hampir melompat keluar tenggorokannya, dan dia buru-buru melompat ke dada. Tubuhnya menenggelamkannya, mengirimkannya, dan Pamongso yang berada di bawah ke pasir kuning. Apa yang sedang kamu lakukan? Pamongso berteriak panik. Diam, mata Singan telah memasuki tempat ini. Kinmu berteriak kembali dengan suara rendah. Sinar cahaya dari bola mata menyapu melewati padang pasir. Tidak menemukan apapun, ia terbang ke depan. Segera, bola mata lain terbang, dan dua bola mata besar bertemu di langit. Mereka berhenti sejenak. Cahaya redup lainnya kemudian terbang dengan cepat dari jauh dan berhenti di udara. Itu adalah kepala seorang pemuda. Itu tidak memiliki bola mata, tetapi dua yang mengambang segera memasuki rongga mata. Kalian dekat. Kepala di langit tiba-tiba tertawa dingin dan berkata, Tabib Surgawikin, Grandmaster, kalian mencuri dadaku dan ingin melarikan diri dari pengejaranku. Apakah kamu terlalu meremehkan aku terlalu banyak? Tiba-tiba, pasir kuning di sekitarnya mengeras, dan kinmu merasakannya semakin erat. Dia tahu bahwa semuanya buruk dan segera dieksekusi overload body 3 elixir teknik. Kivitalnya meledak di sekujur tubuhnya, berubah menjadi rune elegan yang jatuh ke dalam formasi di bawah pasir. Darah Pangongso membeku, dan dia mendesis, kau akan mengeksekusi seni surgawi teleportasi di tempat seperti itu. Kau tidak ingin hidup, tapi aku ingin. Di sini, kepala singan yang ada di udara melengking, dan matanya menyorotkan cahaya suci untuk menyapu daratan. Ham! Tempat di mana kinmu tiba-tiba runtuh dan menjadi lubang besar. Selanjutnya, dua lampu surgawi melesat ke lubang besar dan menguapkan sebagian besar pasir kuning. Kulit kepala Pangongso merangkak saat dia dipindahkan dengan dada oleh kinmu. Dia kemudian berteriak, cul-cul tu kin, kemampuanmu kurang. Kami tidak berteleportasi terlalu jauh. Diam, Fatih Dragon yang terlalu berat. Kinmu mengertakan gigi dan mengeksekusi seni divine teleportasi lagi. Tanda bersinar cerah. Di belakang, sebuah kepala melayang dengan dua sinar cahaya melintasi gurun, menguapkan semua yang mereka lewati. Kinmu dieksekusi teleportasi divine art sampai dia kehabisan kekuatan sihir. Dia kemudian menunjuk ke suatu arah dan berkata, Grandmaster, kepala di sana. Pangongso dengan cepat mengambil alih. Dia mengeluarkan bendera kecil dari karung tautinya yang dicetak dengan rune teleportasi. Setelah diaktifkan, bendera berkibar dan menutupinya. Mereka lenyap di hadapan cahaya surgawi dari mata Sing'an yang bisa mengenai mereka. Pangongso telah memasuki Heavenly Devil Chult dalam satu kehidupan dan hampir menjadi Heavenly Devil Chult Master, jadi dia tidak asing dengan teleportasi divine art surgawi Devil Chult. Dia memindahkan mereka berkali-kali, dan kekuatan sihirnya juga cepat habis. Keringat dingin muncul di dahinya. Chult Master Kinn, aku akan segera keluar dari kekuatan sihir. Apakah kita sudah sampai? Dia mengeksekusi kekuatan sihirnya yang terakhir dan memindahkan mereka sekali lagi. Ketika tanda-tanda formasi teleportasi tersebar, cahaya bersinar terang di mata semua orang saat mereka muncul di sebuah kota. Dindingnya menakjubkan, dihiasi dengan lentera dan spanduk berwarna. Mereka berdua mengangkat kepala untuk melihat dan tidak bisa menahan diri untuk terperangah. Di atas gedung-gedung tinggi dan menara-menara kota dalam kegelapan, di sana berdiri para dewa yang tingginya 300 meter. Mereka memiliki empat kepala dan delapan tangan, atau tiga kepala dan enam lengan. Ada juga yang berkepala burung dan berkepala binatang. Beberapa dewa tampak seperti kura-kura hitam, burung vermilion, harimau putih, atau naga hijau. Mereka memancarkan cahaya surgawi yang kuat yang memaksa kembali kegelapan. Kota ini sangat ramai dengan orang-orang yang datang dan pergi. Mereka tampak seolah-olah mereka tiba-tiba muncul, meremas melewati kinmu dan dada besar sambil penuh senyum. Itu tidak benar, ini tidak benar. Tempat ini jelas merupakan gurun, jadi mengapa ada sebuah kota? Jika benar-benar ada banyak orang di sini, mengapa tidak ada yang mengubur kerangka para dewa itu? Dan mengapa ada begitu banyak dewa di sini? Kinmu sakit kepala yang membelah, jadi dia tiba-tiba meraih tangan seorang gadis yang melewatinya. Gadis itu melihat bahwa dia tidak terlihat terlalu buruk dan tertawa terbahak-bahak. Lecer, untuk apa kamu meraih tanganku? Adik yang baik, tahun berapa ini? Tanyakinmu dengan wajah pucat. Gadis itu tersenyum dan berkata, kamu pasti punya cara untuk menggoda. Tahun ini tanpa ragu adalah kaisar tinggi tahun 24.000. Hari ini tidak lain adalah ulang tahun ke-26.000 kaisar tinggi. Bab 487 banding 487 Ulang tahun ke-26.000 kaisar tinggi. Kinmu tertegun. Tahun di mana ia dilahirkan adalah 20.000 tahun setelah jatuhnya era pendiri kaisar yang telah berlangsung sekitar 10 hingga 20.000 tahun itu sendiri. Bukankah itu berarti mereka berusia 30-40.000 tahun yang lalu? Satu teleportasi dari Pangong So telah mengirim mereka bertahun-tahun yang lalu. Di bawah dada, Pangong So juga bingung. Perasaan aneh yang tak terlukiskan terbentuk di hatinya. Dia hanya mengeksekusi bendera teleportasinya dengan yang terakhir dari kekuatan sihirnya sebelum habis, jadi bagaimana dia bisa berteleportasi sendiri 30-40.000 tahun yang lalu? Itu pasti mimpi. Dia akan mencubit dirinya sendiri ketika rasa sakit yang tajam datang dari tempat kakinya terputus, dan dia tidak bisa menahan tangis kesakitan. Kinmu mengeluarkan pedang panjang yang telah diatikam ke kakinya yang patah dan bergumam. Ini menyakitkan, jadi ini bukan mimpi. Mungkinkah kita mengalami gemas sejarah yang lain? Kita saat ini sedang mengalami hal-hal lain. Gadis di depannya telah melihatnya menikam pemuda dengan kaki yang patah di bawah dada dan marah. Kamu, bagaimana kamu bisa menggertak orang cacat? Apa gunanya memiliki ketampanan jika kamu seperti itu? Orang yang kejam. Begitu dia mengatakan itu, dia berbalik untuk pergi. Adik yang baik, tunggu sebentar. Kinmu berkata dengan tergesa-gesa untuk menghentikannya. Ketika gadis itu mendengarnya, dia tidak tahan untuk menolaknya. Dia berhenti dan berbalik untuk melihat dia mendekat dan mengangkat tangannya untuk menangkupkan wajahnya. Gadis itu tersipu dan menggeliat di bawah sentuhannya. Apa yang kamu lakukan? Kami baru saja bertemu untuk pertama kali jadi bagaimana kita bisa begitu intim. Dan kamu sangat aneh. Kamu memiliki dada yang aneh dan babi yang besar, dan kamu menggertak bahkan orang cacat. Ayah dan kakakku tidak akan menyukaimu. Ayahku sangat kuat, dan kakakku juga sangat kuat, sehingga mereka akan memukulmu sampai mati. Jangan seperti ini. Kinmu tercengang. Pikirannya meledak seolah-olah kilat dari surga telah mengenai kepalanya. Ini nyata. Kamu adalah orang yang hidup, satu dari darah dan daging. Ini bukan gemah sejarah. Kita benar-benar kembali ke masa lalu, kembali ke era kaisar tinggi. Apakah perjalanan waktu benar-benar mungkin? Gadis itu bingung dengan kata-katanya dan bertanya, apa yang kamu katakan? Apa gemah sejarah? Masa lalu apa? Apa waktu berlalu? Sebelum dia bisa menyuarakan semua pertanyaan yang dia miliki, pasangan muda yang saling berhadapan berjalan mendekat. Pemuda pasangan itu berseru dengan heran, ku er, ini. Gadis muda itu tersipu dan berkata dengan suara rendah, saudaraku, aku pikir aku punya seseorang yang aku suka. Pangongso merangkak keluar dari bawah dada, berencana untuk menyihir naga kilin agar menjilati luka di kakinya yang patah ketika dia disambar petir dari gadis terburuk itu. Dia meludah ke tanah, menyukainya seperti ini. Jadi bagaimana jika dia menarik? Dia tampak mengesankan tetapi tidak berguna. Kin mulinglung. Ketika pemuda itu melihatnya, dia tidak bisa menahan kepalanya. Dia berbisik kepada gadis muda bernama Ker, orang ini sepertinya tidak punya semangat. Ada begitu banyak anak muda berbakat di dunia, jadi mengapa kamu harus menyukainya? Gadis disampingnya tersenyum dan berkata, kakak, jangan dengarkan saudaramu, dia selalu suka memperkenalkan apa yang disebut talenta dan tidak peduli siapa yang kamu sukai. Itu mengingatkanku, sudah berapa lama kamu saling kenal? Gadis muda itu menundukkan kepalanya dan berkata dengan malu-malu, hanya saja. Wanita itu menutup mulutnya dengan lengan bajunya, tak bisa berkata-kata. Baru saja bertemu dan kamu sudah menyukainya. Pria muda itu tertawa dari amarah yang ekstrim dan memberikanmu pandangan gelap. Putri keluarga baik kita harus menjadi pahlawan di zaman sekarang. Apakah kamu pikir kamu layak untuk saudara perempuanku? Dia berteriak. Auranya meledak dan itu benar-benar mengguncang dunia. Sinar terang bersinar di belakangnya dan roh manusia purba dengan kepala naga dan ekor naga berangsur-angsur naik dari mereka. Itu memancarkan aura yang mencekam hati. Pangongso membuka mulutnya lebar-lebar dan melihatnya dengan heran. Roh primordial naga sejati, itu tidak benar, bukankah seharusnya naga primordial naga hijau? Dia bukan dari empat tubuh roh besar, bagaimana mungkin dia berteriak? Kinmu bangun dan juga melihat semangat primordial pemuda itu. Hatinya bergetar ketika dia berpikir, tentu saja, dunia ini tidak hanya memiliki empat tubuh roh besar, ada juga yang lain. Pemuda itu mengulurkan tangannya, yang dicampur dengan cakar naga dan bergetar, untuk meraih kinmu. Petir berputar di tangannya, ayo, biarkan aku menguji kemampuanmu. Ketika cakarnya bergerak, tekstur tubuh jasmaninya berubah ketika semua jenis tanda rune muncul di atasnya. Dalam satu serangan, seratus jenis transformasi seni dewa sebenarnya tersembunyi di antara jari-jari yang bergerak. Serangannya adalah milik tubuh surgawi tubuh jasmani yang sangat bagus. Kinmu mundur dengan tergesa-gesa dan menghindari serangan. Pemuda itu dengan lembut menyentuh lima jari bersama, dan ruang di sebelah kinmu meledak dengan tepukan guntur, meledakannya tinggi-tinggi ke langit. Pemuda itu melompat dan berlari lurus ke arah kinmu. Pangong so mengangkat kepalanya untuk melihat ke atas dengan takjub. Orang dengan nama keluarga bayi ini berasal dari ras naga. Kalau tidak, dia tidak mungkin mengolah seni tubuh jasmani para naga ke tingkat yang sangat indah. Dia belum tua namun dia telah berkultivasi ke alam makhluk surgawi. Apakah semua orang di era kaisar tinggi begitu kuat? Lagipula, Pangong so adalah monster tua yang hidup selama 10 ribu tahun. Dia telah berkeliaran di luar negeri dan bertemu dengan para ahli naga. Dia tahu seberapa kuat mereka, dan bahwa bagi seseorang untuk berkultivasi ke alam selestial pada usia muda seperti itu benar-benar langka. Gadis itu panik dan berkata dengan tergesa-gesa. Saudaraku, berhentilah menyakitinya. Di sebelahnya, wanita itu menghentikannya dan berkata sambil tersenyum. Kakakmu melakukan ini untuk kebaikanmu sendiri, untuk melihat apakah pemuda ini layak untukmu. Begitu kakakmu menyetujuinya, ayahmu tidak akan menghentikan kalian. Pikirkan, jika ayahmu yang bergerak, kakekasi kecil di sini akan berakhir jumlahnya. Baikuer menyadari itu dan tersenyum. Adik ipar masih yang pintar. Namun, dia memiliki pandangan khawatir. Kakak sangat kuat, bagaimana jika dia menyakitinya. Wanita itu tersenyum dan berkata, jangan khawatir. Kakakmu memiliki kultivasi yang kuat dan tahu bagaimana harus bertindak dengan tepat. Dia akan menggunakan tingkat kultivasi yang sama dengan kekasih kecilmu, jadi dia tidak akan menyakitinya. Di udara, kinmu berlari di sana-sini, tapi kemampuan pemuda itu sangat kuat sehingga menakutkan. Dengan gemetar jari dan telapak tangannya, tubuh surgawi tubuh jasmani yang meledak jauh lebih kuat daripada mantra seni surgawi. Jangkauan serangannya hingga 300 yard, dan mereka juga sangat cepat, dengan cepat memaksanya untuk membuka semua harta surgawinya. Bang, bang, bang. Tiga ledakan berturut-turut terdengar di tubuhnya, dan pemuda itu mengungkapkan ekspresi kecewa ketika dia menggelengkan kepalanya. Enam arah alam, kultivasi Anda terlalu lemah. Baik, saya akan bertarung dengan Anda di alam enam arah dan melihat bagaimana bakat dan pemahaman Anda. Dia menyegel harta karun surgawi dan harta karun tujuh bintangnya. Roh primordial di belakangnya langsung menghilang, tetapi meski begitu, kekuatan bertarungnya sangat mencengangkan. Transformasi antara jari dan telapak tangannya tidak dapat diprediksi saat ia menyerangkinmu. Pangong So menyaksikannya dengan takjub. Pemuda keluarga bayi ini memiliki bakat yang sangat hebat, dan seni surgawi tubuh jasmaninya berada di atas saya. Ketika bertarung di ranah yang sama, aku tidak akan bisa menang. Namun, bukankah itu kin di ranah Seven Stars? Saat dia berpikir itu, ledakan yang mengejutkan dunia terdengar di udara, dan pemuda dengan nama keluarga bayi itu terpesona oleh kinmu seperti bintang jatuh. Aliran cahaya melesat melintasi langit di atas kota yang megah itu. Kedua gadis di bawah tercengang. Namun, Pangong So tampak seolah-olah menemukannya alami dan berpikir dengan kesal, kin bocah itu ada di ranah Seven Stars, dan aku juga di ranah Seven Stars. Jika saya mengambil pukulan dari dia secara langsung, bahkan tulang saya akan patah, namun Anda jenius menghadapinya dengan Six Direction Realm. Lihat betapa tragisnya dirimu sekarang. Pria muda itu kembali dengan kecepatan yang lebih cepat dan berteriak dengan marah, enam arah alam tidak dapat memiliki kekuatan sihir dan tubuh jasmani yang begitu kuat. Anda benar-benar di alam bintang tujuh, jadi saya akan bertarung Anda di alam bintang tujuh. Ledakan. Pria muda itu dikirim terbang sekali lagi, dan seorang dewa yang berdiri tegak di atas sebuah bangunan mengulurkan tangannya untuk menangkapnya. Sambil tersenyum, dia berkata, Tuan Kota Muda King Fu terpesona kembali. Apakah Anda bertemu dengan pasangan Anda? Pria muda Bai King Fu tertawa karena marah ketika dia terbang menjauh dari telapak tangan dan bergegas menujukinmu. Jadi bagaimana jika kekuatan sihirmu kuat? Lihat seni surgawi saya. Dia berlari sepanjang jalan kembali, dan keterampilan tinjunya berubah tak terduga saat dia menyerang kinmu dengan langit yang penuh dengan cakar naga. Gail dan Guntur datang menerkam wajah kinmu, dan pakaiannya berkibar. Ada perasaan akan sesuatu yang ganas menerkamnya. Dia segera membuang pikirannya yang mengganggu dan mengeksekusi overload body tree elixir teknik. Matanya berbinar-binar, dan dia tidak bisa tidak menjadi bersemangat. Bagaimana jalan, keterampilan, dan seni surgawi era kaisar tinggi dibandingkan dengan generasi berikutnya? Mari kita lihat hasilnya sekali dan untuk semua. Badai sembilan naga. Keduanya bentrok, dan riak langsung menyebar. Aliran udara berbentuk naga mengalir ke segala arah dengan kecepatan tinggi. Aang! Tiba-tiba, energi berbentuk naga meledak ke segala arah, dan 10 ribu naga meraung. Energi naga tersebar di udara dan saling bertarung. Keduanya menginjak naga dan melewati para dewa agung di kota. Para dewa menyaksikan sambil tersenyum pada pertarungan mereka, berseru tanpa henti dalam kekaguman. Di kota di bawah, banyak pejalan kaki berhenti untuk mengangkat kepala untuk melihat apa yang terjadi. Ada juga cukup banyak orang yang terbang ke langit untuk mendapatkan tampilan yang lebih baik. Seorang dewa tersenyum dan berkata, kalian semua turun, jangan ganggu mereka. Biarkan saya menyalakan mereka dan biarkan kalian melihat lebih jelas. Begitu dia mengatakan itu, matanya bersinar, dan dua pilar cahaya tebal bersinar. Ke Kinmu dan Bai Kingfu. Tiba-tiba, dewa lain berjalan mendekat. Wajahnya kuat, dan matanya seperti naga, kuat dan luar biasa. Tuan Kota Bai, sapa sebagian besar dewa. Dewa itu melambaikan tangannya dan menatap Kinmu. Pemuda ini sangat luar biasa, meskipun metodenya dari agama Buddha. Namun, bagaimana kekuatan sihirnya yang kuat? Tekniknya juga memiliki aura ras naga saya. Aneh? Sangat aneh, katanya dengan heran. Bai Kingfu bertarung untuk waktu yang lama, tetapi tidak bisa mendapatkan keuntungan apapun. Salib pedang dengan senjata roh. Dia kemudian berteriak. Kivital berbentuk naga terbang keluar dengan manik-manik naga berputar-putar di dalamnya. Pedang tajam yang tak terhitung jumlahnya langsung terbang keluar dari manik-manik naga dan menyerang Kinmu seperti naga. Pemuda telah menahan sebagian dari kekuatan sihirnya kembali karena niatnya adalah untuk melihat jalan, keterampilan, dan seni surgawi dari era kaisar tinggi. Karena itu, dia tidak menggunakan kekuatan penuhnya. Namun, pedang naga Bai Kingfu sangat tajam, jadi dia tidak punya pilihan selain untuk mengeksekusi kekuatan penuhnya. Meskipun keterampilan pedangnya sangat bagus, hanya ada 14 keterampilan dasar pedang. Dia belum melompat keluar dari keajaiban keterampilan dasar pedang 14. Kinmu melirik dan melihat situasi nyata Bai Kingfu. Dia memukul karung taotinya dan pelet pedangnya terbang keluar. Dia menangkapnya, dan 8.000 pedang mengalir keluar dari celah di antara jari-jarinya seperti pasir yang mengalir. Di udara, keterampilan pedang berbenturan, dan Bai Kingfu mendengus. Dia menderita lebih dari 100 luka pedang dan jatuh dari langit. Kinmu meluruskan satu jari, dan pedang terbang yang tak terhitung terbang kembali, berkumpul bersama di udara di atas jarinya. Mereka kemudian berubah kembali menjadi pelet pedang berputar. Keterampilan pedang yang luar biasa. Ceria meletus dari sekitarnya, dan Kinmu melihat sekeliling untuk melihat seratus dewa berkumpul di sekitar. Sosok-sosok agung mereka berkedip melawan kontras langit malam. Terkejut, Kinmu menyapa sekelilingnya. Tawa nyaring terdengar ketika seorang pria parubaya mengambil langkah lebar di udara seolah-olah dia berjalan di tanah yang datar. Dia datang tepat ke Kinmu yang terpaksa mengangkat kepalanya untuk menatapnya. Benar-benar bakat muda, pria parubaya itu tertawa keras. Murid siapa kamu? Kemampuanmu benar-benar mengesankan dan kamu sepertinya mengembangkan kemampuan ras nagaku. Pikiran Kinmu sebelum dia buru-buru berkata, saya Kinmu dan saya datang ke tempat ini secara tidak sengaja. Saya telah menerima sarang naga dengan beberapa tulisan dari ras naga, jadi saya telah mengembangkan teknik perlombaan naga. Bai Qingfu terbang dan memujinya dengan tulus. Kemampuan yang benar-benar luar biasa. Kamu bisa tampil cemerlang bahkan di surga selestial. Kakak Kin, ini ayahku, Bai Yu Ting, penguasa kota dari kota seratus kota sejahtera ini. Kinmu segera menyambutnya. Tiba-tiba, suara drum pertempuran datang dari kegelapan di luar. Ekspresi Bai Yu Ting menjadi suram, dan dia berkata dengan sungguh-sungguh. Ini dari Fomalhaut. Setan ekstrateritorial menyerbu lagi. Tinggalkan empat orang untuk menjaga empat gerbang sementara sisanya mengikutiku untuk menghadapi musuh. Dia memimpin semua dewa kekejauhan. Kinmu sedikit terkejut. Fomalhaut, bukankah kerangka dewa itu yang saya bangunkan pejabat tinggi Fomalhaut? Dia melihat ke arah di mana Bai Yu Ting dan yang lainnya telah pergi dan melihat lentera terang yang tak terhitung jumlahnya datang dari kegelapan, membentuk garis perak. Itu adalah Fomalhaut, kota suci di langit. Sejak langit berubah gelap, setan jahat sering menyerang, tapi tidak perlu repot, kata Bai King Fu. Keterampilan pedang kakak Kin bahkan lebih unggul dari keterampilan kepalan tanganku. Aku ingin tahu apakah Anda bisa mengajari saya. Kinmu tersenyum padanya. Aku punya beberapa tulisan naga yang tidak aku mengerti dan ingin agar Broter Bai mengajariku juga. Ketika mereka mendarat di tanah, ekspresi Pangong So sedikit berubah ketika dia mendengar apa yang mereka katakan. Dia segera menggelengkan kepalanya pada Kinmu dan mentransmisikan suaranya kepadanya dengan cemas. Hati-hati mengubah sejarah atau kita mungkin tidak bisa kembali. Bab 488 banding 488. Kinmu membawa peti setelah Bai King Fu, Bai Kuer, dan sisanya ke istana Hundred Prosperity City. Dalam perjalanan, dia terus memikirkan kata-kata Pangong So, dan hatinya gelisah. Meskipun Pangong So adalah musuh bebuyutannya, dia adalah monster tua yang telah hidup selama 10.000 tahun. Pengetahuannya luas, dan kata-katanya masuk akal. Era mereka sekarang telah berakhir setidaknya 30.000 tahun yang lalu. Era Kaisar Tinggi sudah diambang kehancuran, jadi itu adalah situasi tanpa harapan. Mereka datang ke tempat ini di Dada Singan karena suatu alasan, tetapi jika mereka melakukan sesuatu yang mengubah sejarah, bukankah seluruh sejarah akan ditulis ulang? Jika sejarah ditulis ulang, akankah era pendiri Kaisar sudah ada, akankah kedamaian abadi masih ada? Poin yang paling penting adalah, apakah mereka masih ada? Setiap perubahan pada sehelai rambut dapat menghasilkan perubahan yang mengubah dunia menjadi generasi selanjutnya. Broterkin, Broterpan, jangan khawatir. Formalhaut mengelilingi dan melindungi surga, sehingga kemampuan mereka sangat kuat, dan kemampuan langit surgawi bahkan lebih menakutkan. Dengan Kaisar Tinggi yang secara pribadi mengawasi pertarungan, tidak akan ada masalah. Bai Qingfu mengundang mereka untuk duduk, dan Lampion menyala. Manik-manik naga tergantung di langit dan menerangi seluruh tempat seolah-olah hari itu siang. Bai Qingfu melihat bahwa ekspresi Kinmu tidak terlalu baik dan menduga bahwa dia khawatir tentang keamanan garis depan. Karena itu, dia menghiburnya. Formalhaut telah bertarung melawan mereka berkali-kali, jadi mereka tidak akan membiarkan musuh melewati mereka. Meskipun iblis ekstrateritorial termasuk kekuatan yang sangat kuat, kota seratus kemakmuran kita tidak bisa dianggap enteng. Formalhaut sangat kuat, satu dari empat pasukan besar langit surgawi. Kinmu mengingat kerangka dewa-dewa Formalhaut di padang pasir emas dan tumbuh lebih tidak nyaman. Dewa-dewa Formalhaut itu telah mati dalam pertempuran sambil melindungi tanah air mereka. Siapa yang tahu kalau pertempuran itu adalah yang sekarang? Mungkin, kita sudah menjadi bagian dari sejarah, jadi apapun yang kita lakukan, hal-hal yang terjadi akan terjadi. Kinmu tiba-tiba punya pikiran. Mungkin aku saat ini berada di keanehan reruntuhan besar. Saya pernah mengalami gemah sejarah, jadi bisakah semua ini menjadi gemau waktu dan ruang? Seni surgawi teleportasi Grandmaster tidak bisa sekuat mengirim kami puluhan ribu tahun yang lalu. Mungkin, ini hanya gemau waktu dan ruang karena keanehan reruntuhan besar. Waktu dan ruang tercermin ke masa depan, ke tubuh kita. Setelah fajar, segala sesuatu akan lenyap dan apapun yang kita lakukan, sejarah akan berjalan dengan sendirinya. Setelah memutuskan itu, dia tenang, batu dari bahunya telah diangkat. Dia mengobrol dengan gembira dengan saudara dan saudari itu, bertukar petunjuk tentang keterampilan pedang dengan mereka. Kakak beradik itu sangat tercengang. Bai Qingfu berteriak, setelah empat belas keterampilan dasar pedang, ada empat keterampilan dasar pedang. Siapa yang menemukannya? Siapa yang memiliki bakat dan gairah seperti itu? Kinmu bergumam tidak pasti untuk sesaat sebelum mengatakan yang sebenarnya. Seseorang yang membentuk bentuk pedang kelima belas, bentuk pedang ke enam belas, dan bentuk pedang ke tujuh belas adalah seorang suci yang muncul setiap lima ratus tahun sekali. Bakat dan hasratnya begitu besar sehingga bahkan aku mengaguminya tanpa henti. Seorang suci yang muncul setiap lima ratus tahun sekali. Bai Kuir bingung dan bertanya, Saudaramu, apakah mungkin ada kisah di balik para suci yang muncul setiap lima ratus tahun sekali? Kinmu juga tidak tahu banyak tentang itu. Aku pernah mendengar bahwa setiap lima ratus tahun di dunia ini akan ada seorang jenius yang dipenuhi dengan bakat bawaan. Dia akan membangun kebajikan, jasa, dan gagasannya secara tertulis menjadi orang suci. Itulah sebabnya dia akan disebut orang suci yang muncul sekali setiap lima ratus tahun. Adapun dari mana pepatah ini berasal, saya tidak tahu. Saya melihat. Saudara dan saudari mulai menyadari. Istri Bai Kingfu tersenyum dan berkata, kota seratus kemakmuran kita kecil dan bahkan tidak masuk peringkat kota-kota surgawi, jadi kita tidak tahu tentang perkataan seperti itu. Kakak Kin pasti datang dari daerah besar dan tahu banyak. Bai Kuer menjadi cemas dan berbisik, kakak Ipar, akankah dia membenci saya karena menjadi orang dari daerah kecil? Istri Bai Kingfu tertawa lembut. Meskipun Hundred Prosperity City adalah daerah kecil, kamu adalah putri kecil keluarga Bai, jadi statusmu cukup tinggi. Jangan khawatir. Terlebih lagi, memiliki hubungan satu sama lain lebih penting daripada menjadi cocok dalam hal status sosial. Baru saat itulah Bai Kuer meredah. Bai Kingfu penasaran, kakak Kin mengatakan bahwa tiga bentuk pedang ditemukan oleh orang suci. Dalam hal ini, siapa yang menemukan bentuk pedang ke-18? Kinmu tersipu dan berkata, bentuk pedang ke-18 didirikan oleh saya secara tidak sengaja. Hati semua orang bergetar hebat, dan bahkan wajah pucat panggung so yang penuh dengan keheranan. Hatinya penuh dengan kecemburuan dan kekaguman. Anak nakal Kin benar-benar kuat, untuk benar-benar menemukan bentuk pedang dasar dan mengubah jalur dan keterampilan langit dan bumi. Kita kacau, kita kacau, anak nakal yang ceroboh ini memberikan keterampilan pedang generasi selanjutnya kepada para pendahulu, dan mengubah sejarah. Kita semua akan lenyap. Kinmu dan yang lainnya berbicara dengan riang dan cerdas. Kemudian, dia mengeluarkan sarang naga yang sebenarnya dan mengundang Bai Qingfu dan Bai Kuair ke dalam di mana dia meminta mereka untuk membantunya memecahkan kode tulisan-tulisan. Meskipun dia telah mendekodekan beberapa dari mereka, masih ada banyak tulisan naga yang tidak bisa dia pahami. Bai Qingfu dan Bai Kuair adalah ras naga. Ketika Bai Qingfu bertukar pukulan dengan dia, dia telah menggunakan seni surgawi naga sejati, menjelaskan bahwa garis keturunannya sangat tinggi. Ini adalah vena naga dari Tuan Naga Sejati. Kakak beradik itu memasuki sarang naga sejati dan sangat heran. Bai Qingfu berkata, sayang sekali bahwa Tuan Naga Sejati ini telah disempurnakan menjadi harta oleh seseorang, jika tidak, itu bisa menjadi Raja Naga Sejati dengan menyerap kekuatan nadi naga lainnya. Disempurnakan menjadi Leontin benar-benar sebuah kasihan. Bai Kuair juga mengatakan itu sangat disayangkan. Nenek moyang naga dari langit surgawi lahir dari pembuluh darah naga seorang Raja Naga Sejati. Dan dia adalah salah satu tembakan besar di surga selestial. Kekuatan kemampuannya jarang di dunia ini dan bahkan kaisar tinggi harus agak menghormati dia. Itu bukan harta yang bisa diperbaiki Kinmu, jadi Bai Qingfu dan Bai Kuair tidak terlalu memikirkannya. Saudara laki-laki dan perempuan itu membantunya membersihkan tulisan-tulisan nadi naga dan Bai Qingfu sangat bersemangat dari pekerjaan mereka. Kakak Kin, kami dapat dikatakan telah mendapat manfaat dari Anda. Ketika Anda melihatnya, keluarga Bai kami telah mengambil keuntungan besar dari Anda. Kami mempelajari keterampilan pedang Anda dan bahkan mempelajari tulisan naga dari sarang naga sejati di sarang tuan naga sejati. Bagimu, bahasa naga tidak akan membuatmu meningkatkan banyak membeli, tapi keuntungan kami luar biasa. Apa yang dia katakan adalah kebenaran. Kinmu bukan dari ras naga, jadi tidak bisa mengolah teknik tuan naga yang benar secepat dan juga mereka. Ketika Kinmu mengundang mereka ke sarang naga sejati untuk memecahkan kode tulisan naga, mereka mendapatkan manfaat yang bahkan melampaui yang diperoleh oleh Kinmu. Bai Kuer juga penuh kegembiraan saat dia berpikir dalam hati dengan gembira, jika dia mengambil bahasa naga dari sarang naga sejati sebagai hadiah pertunangan, ayahku pasti akan sangat senang dan menjanjikan aku padanya. Saya hanya ingin tahu apakah dia sudah menikah. Namun, itu juga tidak apa-apa. Bai King Fu dan Bai Poer menerjemahkan bahasa naga di sarang naga sedikit demi sedikit dan mengajarkannya pada Kinmu. Namun, masih ada beberapa tulisan yang tidak bisa mereka pahami. Kalau saja ayah adalah dia. Garis keturunannya bahkan lebih tinggi, jadi dia pasti bisa memecahkan kode semua tulisan naga ini. Tatapan Bai Kuer berkedip ketika dia tersenyum manis. Saudaraku, tetap di kota seratus kemakmuran selama beberapa hari lagi sampai ayahku kembali. Kinmu mengangguk. Dia sudah sangat puas dengan keuntungannya. Kedua bersaudara itu telah menerjemahkan banyak ajaiban tulisan naga, sampai-sampai hanya 10% yang tersisa yang tidak terpecahkan. Teknik Tuan Naga sejati mengambil langkah besar ke depan dan menjadi lebih kuat. Bai Qingfu mencoba mengeksekusi teknik naga yang benar, dan dia merasa kultivasinya meningkat pesat. Fondasinya juga menjadi lebih dan lebih solid, menambal apa yang kurang sebelumnya. Ini membuatnya berseru dalam sukacita. Kakak Kin, jika saya telah mengembangkan teknik di sarang naga sejati, Anda mungkin tidak bisa mengalahkan saya di dunia yang sama. Saat mereka bertiga berjalan keluar dari sarang naga sejati, Kinmu memasukkannya kembali ke karung Tauti. Dia tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Bahkan jika broter mengolah teknik Tuan Naga sejati, kamu mungkin tidak bisa mengalahkanku. Aku tubuh Tuan, aku jarang memiliki kecocokan di bidang yang sama. Bai Kuer menatap dengan mata terbuka lebar, dan wajah Bai Qingfu juga kosong. Tubuh Tuan, Kakak Kin, apa tubuh Tuan? Bai Qingfu mencari ilmu dengan rendah hati. Aku sebagian besar sudah pindah di sekitar daerah di sekitar kota seratus kemakmuran, hanya pergi ke surga langit beberapa kali di masa lalu di mana aku mendengar senior dewa sejati menyampaikan jalan mereka, jadi aku tidak tahu banyak hal. Aku tidak mengerti tentang badan Tuan ini, jadi Kakak Kin pasti telah melakukan perjalanan luas untuk mengetahui sebanyak ini. Bolehkah saya meminta Kakak Kin untuk mengajari saya? Kinmu hendak menjelaskan ketika dia mendengar tawa nyaring. Qingfu, seorang tamu terhormat telah datang ke keluarga Bai Anda jadi mengapa Anda tidak memberi tahu kami? Qingfu, aku melihatmu dipukuli. Siapa yang menyuruhmu untuk sombong setiap hari? Sekarang kamu dipukul tepat di depan seluruh kota. Kinmu memandang ke arah sumber suara dan melihat banyak pria dan wanita muda berjalan mendekat. Mereka semua bersemangat dan terlihat sangat menarik. Bai Qingfu segera berkata, mereka adalah para ahli muda dari kota seratus kemakmuran saya dan di sini untuk menertawakan saya. Kakak Kin, izinkan saya memperkenalkan mereka kepada Anda. Dia kemudian melakukan apa yang dia katakan. Setelah selesai, dia berbicara tentang bagaimana Kinmu telah menemukan bentuk pedang ke-18 dan bagaimana dia adalah tubuh Tuan. Semua orang sangat heran. Seorang pemuda berdiri sambil berkobar-kobar dengan semangat juang dan berteriak keras, Tuan tubuh Kin, Anda mengatakan bahwa Tuan-Tuan tubuh Anda begitu kuat sehingga Anda dapat menekan teman-teman Anda dan tidak terkalahkan di bidang yang sama. Tapi saya tidak percaya Anda. Tolong tercerahkan saya. Kinmu bangkit sambil tersenyum. Aku juga berpikir untuk bertukar petunjuk dengan semua orang di sini. Pemuda itu bergetar dan berubah menjadi manusia dengan kepala burung. Dia melonjak ke langit sambil mengepakkan sayap emas. Kinmu naik ke udara juga, dan mereka berdua bertukar pukulan di langit. Para penonton yang menonton di bawah ini terpesona dan meletus bersorak. Beberapa saat kemudian, skill pedang pemuda lawan itu patah dan dia jatuh. Biarkan aku bertemu overload body Kin. Seorang wanita muda tidak tahan lagi dan menyerang. Dia juga dari ras naga, jadi jalan yang diambilnya sengit dan sombong. Dia mahir dalam seni mantra sihir dari jenisnya, mampu membuat seni suci meledak dengan kekuatan luar biasa di antara jari dan telapak tangannya. Kinmu mengeksekusi Great Education Heavenly Devil Scripture. Dengan kekuatan bintang langit luar biasa yang besar, lebih dari 300 jenis seni surgawi meledak seperti langit yang dipenuhi bintang, meniup wanita muda itu kembali ke bawah. Seni surgawi yang luar biasa. Ujian datang dari bawah, dan seorang pemuda lain bergegas ke udara. Setelah beberapa putaran pertempuran, dia ditebas oleh Kinmu dengan pisau. Semua orang maju, tetapi mereka semua dikalahkan. Bai Kuyer benar-benar bersemangat dan bertanya dengan lembut, kakak Ipar, apa pendapatmu tentang dia? Luar biasa, sangat luar biasa. Istri Bai Qingfu mengungkapkan senyum pahit dan berkata dengan lembut, aku mulai mengkhawatirkanmu sekarang. Bai Kuyer juga bermasalah dan sedikit khawatir. Overload body Kin tidak diragukan lagi adalah overload body. Bai Qingfu tertawa keras dan mengundang Kinmu untuk duduk sekali lagi. Dia mengamati sekeliling dan bertanya dengan keras, apakah kalian merasa seperti kakak Kin bisa berjuang naik ke langit surgawi dan memberi pelajaran kepada orang-orang yang sombong itu? Semua orang tertawa serempak. Bisa. Salah satu remaja putri tersenyum dan berkata, saya merasa teknik dan seni surgawi Broter Kin benar-benar sebuah era di masa depan. Mereka benar-benar aneh dan luar biasa, serta membangkitkan semangat. Seolah-olah tak terhitung kemungkinan dapat diciptakan dari old jalan, keterampilan, dan seni surgawi Broter Kin membuat mereka dari era kaisar tinggi kita menjadi ekstrim. Semua orang menganggup dan tersenyum. Kami juga punya perasaan seperti ini. Bai Qingfu kemudian menyarankan, Kakak Kin, setelah pertempuran Fomalhaut berakhir, mari kita pergi ke surga bersama dan menghancurkan semua orang yang sombong itu. Semua orang? Apakah Anda setuju? Iya nih, tawa semua orang mengalir ke langit. Kin Mu juga tertawa keras dan bertukar petunjuk tentang jalur, keterampilan, dan seni surgawi. Dia tidak punya pikiran bahwa dia mungkin mengubah sejarah. Di sudut jamuan, wajah Pamong So benar-benar pucat. Dia memandangi naga kilin yang telah memakan isi tubuhnya dan dadanya bersembunyi di kegelapan. Dia berpikir dalam hati, bagaimana ini hanya mengubah sejarah. Ini jelas menusuk beberapa lubang di dalamnya. Kami kacau, jadi kacau. Kita tidak bisa kembali lagi. Kami bahkan mungkin menghilang segera. Dia merasakan ketakutan yang luar biasa. Bahkan bentuk pedang ke-18 diajarkan kepada mereka oleh ini. Langit dan bumi terbalik. Sialan Kin Bocah, aku akan disabot sampai mati olehmu. Di pesta, semua orang berbicara dan tertawa, bahkan menjadi mabuk, jatuh ke kiri dan ke kanan. Baikuer mengumpulkan keberaniannya dan menarik Kin Mu untuk menari. Wajahnya merah, dan dia tidak bisa melepaskan cengkramannya, jadi dia hanya bisa berdansa dengannya, membuat semua orang tertawa keras. Pada saat itu, suara ledakan datang dari jauh seolah-olah surga jatuh. Di antara suara keras, kegelapan dan arus udara melonjak ke depan dan membombardir kota seratus kemakmuran, menyebabkannya bergetar hebat. Bab 489. Semua orang di pesta itu bingung dengan acara tersebut. Dampak dari sesuatu begitu dahsyat sampai bangunan runtuh dan bahkan atap istana di belakangnya terangkat dan dikirim terbang. Apa yang terbang dengan atap juga seluruh jamuan, piring, mangkuk, anggur, dan meja giok. Semuanya tersapu ke udara oleh arus udara yang mengerikan. Fush! Sebuah pohon besar pecah di pinggang dan terbang ke langit sambil berputar. Beberapa orang di luar istana disapu angin kencang dan meronta-ronta. Mereka memeluk pohon itu, dan pada saat berikutnya, mereka menghilang setelah terlempar oleh denyut energi lain yang bahkan lebih mengerikan. Budi Dayakinmu dan sisanya tidak sederhana, sehingga mereka bisa menstabilkan diri mereka sendiri. Bai Qingfu mengangkat tangannya, dan manik-manik naga naik ke udara. Dia berteriak keras, perbaiki. Di langit di atas Bai Manor, barang-barang dan orang-orang yang tersapu sudah diperbaiki di tempatnya. Namun, rumah-rumah dan pohon-pohon di luar Manor juga dicopot dan terbang kemana-mana, sehingga Bai Qingfu tidak mampu menanggung tekanan. Wajahnya memerah dan dia menginjak kakinya, dan roh primordial naga sejati muncul di belakangnya, yang membuat manik-manik naga bersinar lebih cerah. Namun, dia masih tidak bisa mengatasi tekanan. Qingfu, seorang wanita yang membawa anak memimpin banyak pakar Bai Manor. Masing-masing dari mereka mengeksekusi manik naga, dan Bai Qingfu langsung merasakan tekanan pada dirinya berkurang. Ibu, Paman, Bibi, dan bahkan Paman yang hebat, mengapa kamu semua di sini? Dia bertanya dengan tergesa-gesa. Aku sudah menerima berita bahwa Fomalhaut telah dihancurkan. Kata wanita itu. Barisan depan iblis ekstrateritorial menyerang, dan seratus kota kemakmuran tidak bisa dijaga lagi, jadi cepat mundur dari kota dan pergi ke surga selestial. Kami, generasi yang lebih tua, akan menahan mereka di sini. Ikuti orang-orang di kota, dan kami akan bergegas setelah. Para remaja putra dan remaja putri lainnya tercengang. Fomalhaut telah ditembus. Apa yang harus kita lakukan? Mari kita cepat kembali ke puri kita dan memberitahu bangsawan kita. Tidak perlu untuk itu. Wanita itu meneriaki orang-orang yang kebingungan untuk mengendalikan mereka. Dia menjejalkan anak laki-laki itu ke dalam pelukan Bayku Air dan mengeluarkan manik naga lain untuknya sambil berteriak dengan keras. Tetua Anda sudah diberitahu sehingga kalian tidak perlu membuang waktu untuk itu. Tinggalkan kota segera dan pergi ke surga-surga. Tidak perlu berkemas apapun, pergi segera. Manik Dewanaga di tangan Ku Air dapat membantu kalian dalam mengusir kegelapan. Bay King Fu mengerti beratnya masalah ini dan segera menatap Kin Mu. Kakak Kin, ikuti kami juga. Hati Kin Mu bergerak sedikit dan dada berdiri. Pangong So langsung melompat ke atasnya. Naga Kilin penuh energi dan dia juga melompat ke dada. Mereka berlari langsung ke pintu belakang. Ketika mereka sampai di sana, mereka mendengar ledakan gemetar ketika Dewa yang menjaga gerbang selatan terlempar tinggi ke udara ke arah mereka. Setelah dia diledakkan, raksasa berkepala bulat yang melingkari tubuhnya muncul di luar kota. Tubuhnya yang besar bahkan lebih tinggi dari menara kota. Dia menarik rantai dengan bola besi hitam seukuran gunung di ujungnya. Dia mengirimnya ke Dewa yang jatuh. Darah Kin Mu mengalir dingin. Jika bola besi hitam datang untuk Dewa itu, itu pasti akan mendarat di dekat mereka, jadi bagaimana mereka bisa bertahan. Pada saat itu, raungan naga merdu datang dari Baimanor ketika wanita dari sebelumnya dan para ahli Baimanor menunjukkan bentuk sejati mereka. Mereka berubah menjadi naga besar yang melayang di udara, ambut bola besi. Pada saat yang sama, para ahli lainnya di Hundred Prosperities City juga bergegas untuk menyerang satu demi satu. Mereka semua bergegas ke gerbang kota selatan. Setengah binatang buas yang tinggi dan kokoh serta setengah manusia raksasa membombardir tembok kota yang runtuh dengan gemuruh yang keras. Iblis ekstrateritorial yang tak terhitung jumlahnya datang membanjiri kota dan menenggelamkan bangunan demi bangunan hingga menyerbu pasukan perlawanan. Cepat pergi! Kin Mu, Bai Qing Fu, dan sisanya bergegas ke gerbang kota utara yang sudah penuh sesak dengan orang-orang yang melarikan diri untuk hidup mereka. Mereka menciptakan kerumunan yang tidak bisa ditembus. Orang-orang saling menginjak dengan sedikit yang maju. Di menara kota, dewa yang menjaga kota mengubah kekuatan sihirnya menjadi tangan besar, menyambar orang yang mencoba memeras untuk mengirim mereka keluar. Sambil melakukan itu, dia berteriak keras, berdirilah di cahaya di luar kota, jangan keluar dari cahaya. Kin Mu dan sisanya terbang keluar kota dan melihat cukup banyak orang bergegas ke kegelapan sambil berteriak di antara mereka sendiri. Mereka semua berubah menjadi kerangka, daging mereka hilang. Dewa telah menggeser puluhan ribu orang, tetapi masih ada banyak orang yang membanjiri gerbang kota utara, meratap tanpa henti. Sementara itu, pasukan, setan ekstrateritorial, sudah membantai mereka. Dewa itu mengertakan gigi dan terbang keluar kota. Semua berkumpul di sekitarku. Aku akan membawamu ke surga selestial. Ikuti aku, yang kuat akan tetap di belakang untuk melawan iblis ekstrateritorial. Adapun orang-orang yang masih bergegas melalui kota, dia tidak bisa mempertimbangkan mereka lagi. Dia hanya bisa melindungi mereka yang sudah keluar. Kin Mu dan sisanya mendarat di tanah. Bai Qing Fu segera memimpin semua orang setelah dewa ke dalam kegelapan, tetapi Pang Mong So menghentikan mereka. Dia berteriak dengan marah. Semuanya, kembali, jika kamu ingin hidup, jangan ikuti dewa itu. Bai Qing Fu tertegun dan melihat orang ini yang tidak memiliki kaki. Sambil menggendong seorang anak di satu tangan, Bai Kuer mengangkat manik naga seringan tangan lainnya. Dia bertanya dengan bingung, mengapa kita tidak mengikutinya. Anak itu mulai menangis, dan saudara iparnya membawanya untuk menghibur. Itu putra Bai Qing Fu, dan dia masih belum menyapi. Ekspresi Kin Mu serius, dewa itu melindungi puluhan ribu orang, jadi dia memiliki target besar yang tertulis di punggungnya dan pasti akan diserang. Semua orang, orang ini benar. Grandmaster adalah orang paling luar biasa yang aku kenal dalam hal melarikan diri untuk hidupnya, kemampuannya melarikan diri tak tertandingi di dunia ini. Grandmaster, Anda memiliki pengalaman paling banyak jadi beritahu kami kemana harus pergi. Kemana surga-surga, Pangong So bertanya dengan tergesa-gesa. Bai Qing Fu mengangkat tangannya dan menunjuk ke barat Fomalhaut. Pangong So kemudian langsung berkata, kita akan ke timur. Cepat. Dewa telah membawa orang jauh ke dalam kegelapan. Karena ada cahaya di sekitar kinmu dan sisanya, seratus orang juga berkumpul di sekitar mereka dan masih ada lagi yang tertarik oleh cahaya. Pergilah dengan cepat, bunuh semua yang akan tertinggal. Pangong So berkata dengan kejam. Bagaimana kita bisa membunuh rakyat kita sendiri? Semua orang sangat marah. Bai Ku Er juga berhenti dan bersiap untuk membawa lebih banyak orang. keringat dingin membasahi dahi Pangong So ketika dia berteriak, apakah semua orang ingin mati di sini? Apakah kamu masih ingin hidup? Jika kamu berhati lembut, kalian semua bisa lupa melarikan diri hidup-hidup. Iblis ekstrateritorial, bergegas keluar dari gerbang kota utara dan menuju para pelarian, membantai setiap orang dari mereka. Bai Qing Fu menggertakkan giginya dan berkata, tidak perlu menunggu yang lain, ayo pergi. Mereka bergegas ke kegelapan dengan dada memancarkan cahaya redup. Ini seharusnya mengejutkan yang lain, tetapi tidak ada yang punya waktu untuk menanyakannya. Di belakang mereka, iblis ekstrateritorial seperti hiu yang mencium aroma darah. Mereka mengejar mereka, jadi Bai Qing Fu dan yang lainnya harus menutupi retret mereka, bertempur dan mundur pada saat yang sama. Kecepatan kami terlalu lambat sambil membawa beban ini. Pangong So mengertakkan giginya dan menatap tajam pada orang-orang di kota ratusan kemakmuran di sekitar mereka. Seringai jahat muncul di wajahnya. Itu juga merupakan limbah bagi sampah ini untuk hidup, jadi mengapa kita tidak membunuh mereka semua saja. Hanya dengan begitu kita dapat memiliki kemungkinan untuk melarikan diri. Kultus Master Kin, Anda juga setuju dengan saya, kan? Kin Mu memandang Bai Kuer dan berkata dengan sungguh-sungguh, Kuer, berikan bed dewa naga Anda kepada mereka. Saya dapat membawa kalian keluar dengan bantuan dadaku jika Anda ingin kesempatan untuk bertahan hidup, jika tidak, kami benar-benar akan diseret oleh orang-orang ini. Bai Kuer menggelengkan kepalanya. Bagaimana saya bisa meninggalkan semua orang hanya untuk hidup saya sendiri? Kami tidak memiliki orang-orang seperti itu di keluarga Bai. Saudaramu, Kaisar Tinggi surgawi-surgawi didirikan untuk rakyat, agar para dewa berguna bagi rakyat. Kaisar Tinggi telah menyatakan bahwa kehidupan manusia lebih besar dari surga. Meskipun suaranya lembut, itu bisa membangkitkan rasa apatis. Jika kita tidak bisa melindungi rakyat, untuk apa dewa? Kaisar Tinggi mengatakan bahwa di depan kehidupan manusia, semua dewa harus minggir. Hati Kinmu bergetar hebat. Kehidupan manusia lebih besar dari surga. Pangong So tertawa dengan marah. Setiap orang untuk dirinya sendiri, atau surga dan bumi akan bergabung untuk menghancurkanmu. Kehidupan manusia lebih besar dari surga. Di mata saya, jika Kaisar Tinggi dihadapkan pada situasi seperti itu, ia juga akan melarikan diri untuk hidupnya terlebih dahulu. Bai Kuer menggelengkan kepalanya. Kaisar Tinggi pasti tidak akan melakukan itu. Lebih banyak iblis ekstrateritorial datang dari belakang, dan Kinmu juga pindah ke belakang kelompok untuk berurusan dengan iblis-iblis itu sambil menutupi mundurnya kelompok ke timur. Pada saat itu, dia akhirnya melihat setan ekstrateritorial, itu dengan jelas, tetapi mereka adalah manusia seperti mereka. Mereka sama sekali tidak berbeda, dan dia tidak bisa menahan perasaan bingung. Mereka juga manusia. Kedua belah pihak tidak ragu sama sekali, menggunakan gerakan fatal terkuat mereka saat mereka bertemu. Mereka saling bertarung dalam perjuangan putus asa. Kivital Kinmu meledak, dan dia mengeksekusi pelet pedangnya untuk menyerang setan ekstrateritorial. Pedang terbang-terbang keluar dan berubah secara tak terduga menjadi semua jenis bentuk pedang, membunuh musuh satu per satu. Kill para pemberontak ini, salah satu, iblis ekstrateritorial, berteriak keras. Selesaikan tujuan kita dan kembalilah ke surga sel secepat mungkin. Pertempuran itu berdarah. Baiking Fu dan yang lainnya membunuh tanpa henti, tetapi ada lebih banyak iblis ekstrateritorial yang membanjiri. Semua orang mengalami cedera. Tiba-tiba, seseorang didorong ke dalam kegelapan dan ditelan oleh monster di sana, berubah menjadi kerangka putih. Kinmu merasakan kepedihan pada saat itu, orang itu adalah gadis yang dengannya dia bertukar pukulan di Baimanor. Mereka bertarung dan mundur pada saat yang sama. Ketika iblis ekstrateritorial terakhir disembeli, lingkungan sekitarnya menjadi sunyi. Hanya bisikan monster dalam kegelapan yang tersisa. Kinmu memperlakukan semua orang dan Baiking Fu menyeringai. Kakak Kin juga tahu tentang seni penyembuhan. Kamu benar-benar berbakat. Lengan kirinya telah terputus namun dia masih bisa tersenyum. Ini sangat mengagumkan. Tidak perlu memperlakukan saya, kata seorang pemuda yang menantang Kinmu. Ada lubang besar di dadanya. Napasnya lemah saat dia mengangkat kepalanya untuk tersenyum. Saya tidak bisa diselamatkan, saya bisa merasakan jiwa saya hancur. Saya serakah dan ingin membunuh lawan saya, tetapi hanya menerima serangan dari dia. Jangan membawa mayat saya, tinggalkan saja di sini. Saya tidak ingin menjadi beban bagi kalian. Kinmu memandangnya, tapi sebelum dia bisa menyelesaikan ujiannya, pemuda itu sudah mengambil napas terakhirnya. Kinmu tertegun. Dia bangkit untuk mengobati orang lain. Kelompok itu terus maju melewati malam yang sangat panjang. Suara pertempuran datang dari kegelapan di sekitar mereka yang berarti bahwa kelompok lain yang melarikan diri diserang. Mereka juga menghadapi para pengejar, mengejar mereka dalam kegelapan seperti serigala dan kadang-kadang mengejar. Semakin sedikit orang di sekitar mereka, sehingga Pangongso tidak punya pilihan selain bertarung bersama semua orang. Bahkan Naga Kilin telah bergabung dalam pertempuran. Kinmu membalut lengan terputus baik Kingfu sementara pemuda itu memeluk putranya dengan tangan kanannya, membujuknya untuk tidur. Dia menyerahkan putranya kepada istrinya dan berkata dengan lembut, ada stasiun pemancar yang tepat dengan Dewa Pemuja yang akan melindungi kalian. Kakak Kin, bisakah kau pinjami aku peti ini? Teriakan keras datang dari belakang mereka yang termasuk kelompok pengejar lain yang hampir mendekati mereka. Biarkan aku pergi bersamamu. Tidak perlu, baik Kingfu menyeringai, lalu ekspresinya melembut. Kamu hanya di alam enam arah dan aku di alam surgawi. Aku bisa kembali, tetapi kamu tidak bisa. Tetap di sini dan tunggu aku. Jaga baik-baik putraku. Dia berbalik dan pergi dengan dada. Kinmu berbalik untuk maju dengan grup. Bai Kuer dan saudara iparnya menyaksikan Bai Kingfu menghilang ke dalam kegelapan dengan peti. Tidak lama kemudian, peti itu kembali ke mereka, bagian luarnya berlumuran darah. Istri Bai Kingfu membuju anak yang terbangun untuk tidur kembali. Kakak Kin, tidak banyak dari mereka yang bisa bertarung yang tersisa. Istri Bai Kingfu menyerahkan anak itu kepada Bai Kuer dan merapikan rambutnya yang menggantung. Dia tersenyum. Orang-orang masih diharuskan memblokir para pengejar, jadi pinjami aku dadamu. Tapi aku mungkin tidak bisa mengembalikannya kepadamu. Istri Broter Bai, mari kita ikuti Anda. Beberapa remaja putra dan remaja putri dengan lengan dan kaki yang hilang berdiri. Kinmu menganggup dan meminjamkan peti kepada mereka. Bai Ker membuka mulutnya, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Kelompok itu terus maju. Tidak lama kemudian, peti itu menangkap mereka sekali lagi, dan berteriak keras datang dari belakang lagi. Kinmu tersenyum dan naik ke dada. Fatih Dragon, ayo, giliran kita. Grandmaster, ikut dengan mereka. Kamu, Pangong So menyanggah tubuhnya sebelum berjalan ke dada sambil mengutuk. Aku datang ke sini bersamamu, jadi jika kamu mati, bagaimana aku bisa kembali? Aku belum pernah melakukan perbuatan baik sebelum jadi memperlakukannya sebagai pengecualian kali ini. Kamu. Tidak, Bai Ker memandang mereka dan menangis. Bab 490 banding 490. Bai Kuer mengangkat Bat Dewa Naga Tinggi sambil menggendong anak Bai King Fu dan berbalik untuk membawa kerumunan ke dalam kegelapan. Dragon God Bat memancarkan cahaya tenang yang mengusir kegelapan. Mereka harus bergegas ke stasiun relay di depan dan mencari perlindungan dari Dewa di sana. Di samping peti, Kilin Naga mengeluarkan geraman rendah untuk menyegarkan dirinya. Kinmu melemparkan Kuali besar kembali ke Pangong So. Ketika yang terakhir melihat salah satu kaki hilang, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, Kuali rusak, kekuatannya melemah sehingga mungkin tidak bisa melindungi kita. Untungnya saya masih memiliki harta lainnya. Dia memasukkan Kuali besar itu kembali ke karung tautinya dan mengeluarkan labu besar. Dia mencoba tali di sekelilingnya dengan tertawa kecil. Cult-cultukin, ini adalah senjata roh seumur hidup pertamaku. Itu disebut Blutset Kalabash, dan itu adalah harta yang membuatku terkenal. Sudah lama sekali sejak aku menggunakannya. Aku selalu berpikir untuk menerobos dan menggabungkan apa yang telah saya pelajari selama 10 ribu tahun bersama untuk menyempurnakan Kalabash pertumpahan darah saya. Namun, saya tidak pernah bisa menggabungkan begitu banyak teknik bersama. Dia membawa labu di punggungnya karena tingginya sekitar tiga kaki. Namun, dia tidak memiliki kaki sehingga seluruh gambarnya sedikit aneh. Grandmaster, aku tidak pernah berharap kamu juga menjadi seseorang yang berambisi. Kinmu mengambil selubung pisau dari karung tauti dan mengamankannya di punggungnya. Dia kemudian mengambil dua pisau pemotongan babi dan memasukkannya ke dalam. Sayang sekali kamu berubah setelah melihat dirimu tidak bisa menjadi dewa dan berjalan di jalan yang salah. Pangongso memandangi tas tautinya dan mencibir. Apakah kamu pikir kamu tidak akan berubah? Itu tas tautiku. Aku mengambilnya dari istana emas Roland. Kinmu mengeluarkan palu besi besar dan mengayunkannya dengan lembut. Palu besi besar bersenandung dan kepalanya terus pecah untuk berkembang keluar. Itu melakukannya sampai delapan kaki panjang dengan pegangan sebagai pusat lingkaran. Ketika Kinmu berhenti menggunakan kekuatan sihirnya, palu besi besar menyusut kembali ke ukuran aslinya. Kinmu memasukkan palu ke gesper kulit di kantong pisau, mengamankannya di sana. Dia kemudian mengambil tongkat bambu dan mengayunkannya dengan lembut juga, menciptakan serangkaian bayangan. Dia mengamankannya di punggungnya juga. Pangongso kaget. Dia kemudian melihat dia mengeluarkan sikat, tinta, dan kertas yang dia masukkan ke lengan bajunya dan bahkan mengamankan beberapa gulungan ke kantong pisau juga. Pangongso tertawa terbahak-bahak. Grit Chult Master Kin, apakah kamu akan bermain? Unggungmu bahkan tidak bisa dilihat. Kinmu mengeluarkan kantong racun dan pelet pedangnya. Itu pecah menjadi delapan ribu pedang, dan dia mengeluarkan botol berbagai ukuran dari kantong. Dia menerapkan racun pada pedang satu persatu sambil berkata, tidak ada salahnya mempersiapkan. Ketika saya pertama kali berjalan keluar dari Grit Ruins, ini adalah cara saya berpakaian. Meskipun terlihat kasar, ini praktis. Ketika saya memperoleh status, saya berhenti mencari ini kasar. Namun, karena ini adalah perjuangan hidup dan mati, itu wajar untuk menjadi dasar mungkin. Setelah mendengar kata-katanya, Pangongso mengeluarkan tujuh bendera dari tas tautinya dan memasukkannya ke tanah di belakangnya. Dia kemudian mengambil cermin perunggu dengan tali yang dia lilitkan di lengan kiri. Itu tampak seperti perisai. Dia kemudian mengeluarkan satu set belati terbang dan menggantungnya di bagian dalam kemejanya di kedua sisi. Kinmu tertegun. Pangongso kemudian mengeluarkan beberapa kotak pedang dan meletakkannya di samping kakinya. Ada juga senjata yang paling umum digunakan di padang rumput, pelet pisau. Namun, pelet pisau Pangongso sangat luar biasa. Kualitas mereka jauh melampaui apa yang digunakan para praktisi kuat di padang rumput. Dia juga mengeluarkan piring taiji dan kuil budha dengan budha kecil. Dia kemudian mengambil pilar tebal dengan tanda rune bercahaya dan mendirikannya di samping dirinya sendiri. Grandmaster, kekayaanmu masih benar-benar mencengangkan, pujikinmu. Imperial Preceptor dan aku menjara istana emasmu berkali-kali namun kamu masih memiliki begitu banyak harta berharga. Pangongso mencibir dan berkata, setelah kamu hidup selama 10 ribu tahun, barang-barang yang akan kamu kumpulkan akan lebih dari apa yang kumiliki. Mereka ada di sini, mata terbangun. Matanya menyala terang, dan dia mengeksekusi mata surgawi buddhisme. Selanjutnya, di antara sinar buddha, mata dao dari sekte dao benar-benar terbentuk dan diubah menjadi simbol yin dan yang. Pangongso melihat ke dalam kegelapan dan melihat siluet yang berkedip-kedip. Membangkitkan, kinmu berteriak rendah dan mengeksekusi keterampilan kebangkitan mata sembilan surga. Cahaya bintang muncul di pupil matanya, dan matahari bersinar di bima sakti. Kemudian, lapisan-lapisan formasi terbentuk. Buta telah menggabungkan keterampilan sembilan mata surgawi dengan mata surgawi nomor satu dari era pendiri kaisar, milik dewa Ziking, sehingga kekuatan mereka bahkan lebih besar dan seni surgawi bahkan lebih kuat. Namun, mata surgawi semacam ini menghabiskan lebih banyak kekuatan sihir, sehingga kinmu hanya nyaris tidak bisa membuka mata surga yang cerah dengan total lima surga. Karena itu, ia masih menggunakan cinabar heaven's eyes. Namun, kegelapan di depan mereka terlalu pekat, dan mata langit cinabar tidak bisa melihat jauh, jadi dia mengeksekusi mata surga yang cerah. Naga Kilin membuka matanya lebar-lebar untuk melihat sekeliling, tetapi dia tidak bisa melihat apa-apa. Master Kultus, apa yang kamu lihat? Pangong So juga tidak bisa melihat terlalu jauh. Yang ada dalam visinya hanyalah selusin siluet yang berjalan menembus kegelapan. Cult-cult, ada lebih dari selusin dari mereka, kan? Kinmu menatap lurus ke kegelapan dan mengangguk sambil tersenyum. Hanya ada lebih dari selusin praktisi seni surgawi, jangan khawatir. Pangong So menghela nafas lega dan tertawa keras. Aku benar-benar berpikir aku akan mati seperti Bai King Fu dan istrinya, seperti sekelompok sampah. Aku bukan bangsawan itu, sepertinya mengikuti Chult Master Kin adalah tanda keberuntungan. Aku tidak akan mati sekarang. Naga Kilin juga tertawa terbahak-bahak. Kultus Guru selalu mengubah kemalangan menjadi berkah. Dada Sing An juga mulai membuka dan menutup sampulnya, tertawa dengan caranya sendiri. Kinmu juga tersenyum dan mengulurkan tangannya untuk menunjuk. Dada terbelah dan jatuh ke tanah. Dada Sing An menggunakan bahan-bahan seperti kulit dan tulang tauti. Tulang digunakan sebagai struktur untuk dada dan kulit melilit mereka. Sekarang peti itu terbuka lebar, lingkungan dengan radius 300 siar telah menjadi ruang yang aman. Berdiri di dalamnya, mereka memiliki cahaya surgawi dada yang melindungi mereka dan tidak perlu khawatir tentang kegelapan. Pangong So menempatkan semua hartanya dengan benar sementara naga kilin memandangi bingkai dada dengan ketakutan. Semua jenis bagian tubuh tergantung pada bingkai dan ketika Kinmu tidak melihat, Pangong So dengan diam-diam menggantung kakinya yang beracun sebelum meraih dua yang bagus yang dia masukkan ke dalam karot tautinya. Kinmu pura-pura tidak melihat apa-apa dan hanya melihat ke depan. Dengan mata langitnya yang cerah, dia melihat pasukan ratusan setan ekstra teritorial di balik lusinan siluet. Mereka berdiri diam di sana dengan siluet tinggi mengendarai binatang buas aneh besar dan kokoh di depan. Dia sedang melihat praktisi seni surgawi yang dikirim ke depan untuk melakukan pramuka. Praktisi seni surgawi itu hanya untuk menguji kemampuan mereka. Kinmu menyimpan apa yang telah dilihatnya sendiri dan menarik nafas dalam-dalam. Pelet pedangnya meluncur keluar dari lengan bajunya dan berguling diam-diam ke batas dada. Di sana, ia menggali tanah dan pergi ke bawah tanah. Pedang terbang halus menyebar dalam radius 300 yard. Sekarang, Kinmu berteriak dan kedua pisau pemotongan babi keluar dari sarungnya saat dia meraih mereka. Pada saat yang sama, lebih dari selusin praktisi seni surgawi bergegas dan naga kilin membuka mulutnya untuk mengaum. Api yang benar-benar menyala berubah menjadi pilar api yang meledak ke depan. Ketika meledak, siluet terhindar dan pergi untuk menyerang kilin naga. Dia menggerakkan kepalanya dan pilar menyala itu menyapu segala arah. Salah satu pria itu menekan tangannya ke bawah dan tanah seharusnya naik. Namun, di bawah tekanan dada, itu tidak bisa diangkat sama sekali. Orang lain menggunakan lampu pisau dengan keterampilan pisau yang sangat hebat. Mereka berputar-putar panik di sekitar pilar menyala dan membelahnya. Kinmu kemudian meraih pisau dan bergegas ke orang itu. Praktisi seni surgawi juga kuat, jadi dia tahu hidup dan mati hanya sesaat ketika seorang praktisi teknik pertempuran mendekatinya. Dia hanya bisa melihat keterampilan pisau dan gerak kaki orang lain. Keduanya bergerak dan berputar dengan cepat seperti gasing berputar. Tiba-tiba jatuh dan jatuhnya lampu pisau, hasilnya diputuskan. Keterampilan pisau yang luar biasa. Kepala orang itu terbang dan mendarat di kegelapan di tengah pujian. Sementara mayatnya runtuh, Kinmu tertabrak telapak tangan praktisi seni surgawi lainnya di dadanya. Namun, tubuhnya melilit seperti naga banjir, dan kivitalnya berubah menjadi satu juga untuk melilit lengan lawan. Dua pisau kemudian menebas dengan kecepatan yang tidak bisa dipercaya, mengeluarkan lampu pisau yang tak terhitung jumlahnya untuk menebas musuh. Keterampilan pisau yang benar-benar luar biasa. Orang itu memuji saat kegelapan membanjiri matanya. Dia tidak bisa lagi melihat pisau Kinmu. Buk! Kepalanya mendarat di tanah dan jatuh dua putaran. Matanya masih terbuka lebar ketika kesadarannya berangsur-angsur menghilang. Untuk bisa mati di bawah keterampilan pisau semacam ini. Pelet pisau Pangongso melayang di udara, dan dia menyerang pada saat yang sama dengan Kinmu. Pelet pisaunya saling silang, dan lampu pisau yang tak terhitung bergerak mendekati tanah sambil menebas. Pada saat yang sama, suara berdesis datang dari kalabas pertumpahan darahnya saat air terjun berdarah melonjak ke langit, menyapu seorang praktisi seni surgawi yang menghindari kakinya memotong lampu pisau. Ada semua jenis serangga di air terjun yang langsung memakannya dengan bersih. Suara tabrakan terdengar ketika praktisi seni surgawi lainnya bergerak sambil menginjak pisau dan mendekati Pangongso. Dengan mengangkat tangannya, kilat surgawi meledak. Pangongso melawan kilat dan menyapu lengan bajunya. Belati terbang yang tak terhitung jumlahnya dituangkan dalam semburan, menusuk wajah orang itu sampai penuh dengan pedang. Naga kilin meraung dengan marah dan mengungkapkan bentuk aslinya yang 120 yard, membalas dengan memukul lawan-lawannya dan menggigit mereka sampai mati. Setelah beberapa saat, Kinmu menebas musuh terakhir dan menendang mayatnya. Dia meludahkan seteguk darah dan dahak. Kultivasi para praktisi seni surgawi itu tidak setinggi itu. Mereka sebagian besar di Six Direction dan Seven Stars Realm. Ada juga satu ahli alam selestial yang dibungkus oleh naga kilin. Roh primordial orang itu kuat dan dia hampir mengangkat kilin naga untuk melemparkannya ke dalam kegelapan. Hanya dengan Kinmu dan Pangong So bekerja bersama dengannya mereka berhasil membunuhnya di ruang 300 meter. Pangong So telah ditabrak oleh beberapa seni surgawi dan wajahnya kotor. Dia mungkin juga tidak menyembunyikannya dari Kinmu dan menempelkan kedua kaki surgawi ke tubuhnya. Kinmu menutup mata untuk itu dan berkata sambil tertawa, Grandmaster, lakukan lebih cepat, lawan tidak akan memberi kita kesempatan. Lawan, Pangong So tertawa, Bukankah kita sudah membunuh mereka semua? Dia mengangkat kepalanya untuk melihat ke dalam kegelapan dan tidak bisa membantu menjadi tertegun ketika dia melihat siluet hitam bergegas melalui kegelapan. Dia buru-buru berbalik untuk bersiap berlari, tetapi kegelapan ada di belakang mereka, jadi dia tidak bergerak. Tidak ada jalan keluar, Pangong So menoleh ke belakang dan berteriak keras, Sekte Master Kin, tidak ada jalan keluar. Aku dikacaukan olehmu. Kinmu pergi untuk berdiri di tengah-tengah ruang dan menyarungkan kedua pisaunya. Dengan bunyi gedebuk, mata giyok matahari mendarat di sampingnya dan dia berteriak, menyeberangi perbatasan dan kamu akan mati. Membual tanpa malu. Seorang praktisi seni surgawi dari setan ekstrateritorial bergegas, dan cahaya pedang tiba-tiba terbang keluar dari bawah tanah. Itu melewati dekat dadanya sebelum menusuk kepalanya. Praktisi seni surgawi bergegas selusin langkah lagi sebelum runtuh di depan Kinmu. Dia tersenyum dan mengulangi kata-kata yang sama kepada ratusan setan ekstrateritorial di luar. Menyeberangi perbatasan dan kamu akan mati. Aku akan membunuhmu. Seorang raksasa yang memegang perisai besar di tangannya melompat dan melemparkan perisai di bawah kakinya untuk memblokir lampu pedang yang melonjak ke arahnya. Pada saat yang sama, dia meraung dengan marah dan tubuhnya berubah menjadi bentuk dewa yang didukung kura-kura yang memiliki ular besar melingkar di sekelilingnya. Dia mendarat di ruang di dalam dada dan melemparkan pukulan. Ular terbang itu mendesis dan melilit tinjunya. Zeng, zeng. Dua lampu pisau saling silang secara horizontal dan vertikal, dan raksasa itu terbelah menjadi empat bagian. Kinmu menyeka darah pada pisau dan menyeringai. Menyeberangi perbatasan dan kamu akan mati. Kalian berdua dan seekor babi memakan 300 meter ruang dan kamu ingin memblokir pasukanku. Seekor binatang aneh berjalan mendekat. Di atasnya, pemimpin kelompok setan ekstrateritorial melepas topengnya untuk melihat ke bawah pada kinmu. Dia mencibir dan berkata, melihat bagaimana kultivasi Anda tidak lemah dan Anda memiliki keberanian, saya tidak akan membiarkan Anda mati dengan mayat utuh. Semua tentara mendengarkan, menginjak-injak mereka. Iblis ekstrateritorial datang membanjiri dan menenggelamkan 300 meter ruang. 8000 pedang menembus udara dan berubah menjadi bentuk pertama SWOT Picture, SWOT Reading Mountains and Rivers. Mereka mengirim semua orang dalam jarak 300 meter ke dalam gambar pedang. pemimpin itu tertawa dingin, dan roh primordialnya naik ke udara. Kekuatan sihirnya meledak dan meniup semua pedang terbang, menghancurkan SWOT Reading Mountains and Rivers. Pangong so pucat pasih saat dia melihat keberadaan ini yang bisa dengan mudah menghancurkan SWOT Picture. Hatinya putus asa ketika dia bergumam, bahkan General Rilem kehidupan dan kematian ada di sini, jadi tidak ada jalan keluar. Aku tidak bisa lari lagi. Ada jalan, kinmu berteriak, dan cahaya terang meledak, menusuk mata sang General. Begitu dia meletakkan SWOT Picture di tempatnya, cahaya mata geok matahari menembus jantung alisnya dan keluar dari ujung yang lain. Praktisi seni surgawi lainnya bergegas menuju kinmu dan menenggelamkannya. Sun Jadei terpesona oleh beberapa Divine Art dan berguling ke samping. Harapan diperbarui dalam hati Pangong so, dan ia menyambut ratusan orang dengan wajah galak. Mati! Mati! naga kilin meraum dan sisiknya meletus, terbang keluar dari tubuhnya. Bang! 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 Ruang 300 yard dengan cepat dilipat dan ditutup. Beberapa ratus setan ekstrateritorial dikemas ke dalam kotak bersama dengan Pangong so, kinmu, dan kilin naga. Dalam kegelapan, dada memancarkan cahaya redup sementara di dalamnya gelap yang tak tertandingi. Tidak ada cahaya sama sekali. Serangan keras terdengar di dalam dada ketika sesuatu terus mengenai satu sama lain. Suara pertempuran yang mengerikan datang dari dada. Pisau memotong daging dan seni surgawi meledak. Darah segar terus keluar dari dada. Setelah beberapa lama, dada akhirnya menjadi damai lagi. Bang! Sebuah tangan berdarah mendorong dada terbuka, dan sebuah kepala muncul. Pemiliknya ingin memanjat keluar, dia ditusuk oleh tongkat bambu pada saat berikutnya. Tongkat bambu menembus keluar dari jantung alisnya sebelum ditarik kembali. Dada memuntahkan mayat. Kedamaian kembali lagi. Setelah beberapa saat, suara tumpul terdengar. Peti itu terbuka lagi dan membuang lebih banyak mayat. Saat bertarung di dunia hitam, siapapun yang buta akan menang. Di dada, kinmu berdiri dengan tongkat bambu dalam kegelapan total. Tuanku hanya itu, orang buta.